Saat dia bergegas keluar, dia melihat sosok di depannya menghalangi jalannya, ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan kotak itu. Tiba-tiba, ekspresi Wang Chen menjadi dingin dan dia meraung. Bang! Mengepalkan tinjunya, Wang Chen langsung meninju dengan seluruh kekuatannya. Ukulan ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Dalam hembusan angin kencang, seluruh ruangan mulai terdistorsi. Hu hu! Angin tinju bersiul, penuh dengan niat membunuh. Kekuatan sombong menyebabkan pria di depan Wang Chen merasa ngeri. Jangan pernah memikirkannya. Sambil mengertakkan giginya, dia juga melayangkan pukulan ke arah Wang Chen untuk menangkis serangan itu. Ledakan! Keduanya bentrok, dan suara gemuruh pun terjadi. Di tengah suara gemuruh yang menakutkan, seluruh ruang rahasia bergetar hebat. Gelombang udara yang dahsyat menyebar, membawa serta hembusan angin yang mulai menyapu. Deng-deng-deng! Di bawah kekuatan yang menakutkan, sosok Wang Chen berhenti, dan dia mundur dua langkah. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Kemudian, sambil meraung, Wang Chen langsung membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Saat ini, ini bukan waktunya untuk menyembunyikan kekuatannya. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, dan auranya melonjak ke langit. Melangkah keluar dengan langkah angin ilahi, sosok Wang Chen bersinar, berubah menjadi aliran cahaya. Lampu merah menyala di tangannya. Tidak diketahui kapan Wang Chen memadatkan senjata energi unsur. Siu-siu! Senjata energi unsur menebas, api berkobar, dan energi pedang tajam. Di bawah pedang ini, ruang itu langsung terkoyak, dan sebuah lubang hitam muncul dari udara tipis. Seolah-olah itu nyata, ia menyerap energi tak berujung di sekitarnya. Mengaung! Naga mengamuk itu muncul. Di bawah pedang, naga mengamuk dipanggil, dan momentumnya tak tertandingi. Jangan pernah berpikir untuk memblokirku. Dengan ekspresi dingin, Wang Chen menatap pria di depannya yang baru saja menstabilkan sosoknya dan meraung. Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen memiliki gambaran kasar tentang kekuatan pria itu. Dia mungkin berada di tingkat kedua bulan gelap. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen saat ini tidak takut. Boom! Dalam sekejap mata, mereka bentrok lagi. Di bawah kekuatan yang menakutkan, Wang Chen dan pria itu didorong mundur lagi. Di bursa kedua, mereka berimbang. Gerakan angin. Namun, Wang Chen tidak terkejut sama sekali. Dia sudah siap secara mental untuk hasil ini. Tumitnya tiba-tiba menginjak tanah, dengan paksa menghentikan tubuhnya untuk mundur. Kemudian, dengan cepat, dia menggunakan windmove. Sosoknya tidak menentu dan aneh. Seringan bulu dan secepat kilat. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan heran pria itu, Wang Chen tiba di depannya. Feng Dong melancarkan suatu gerakan. Kali ini, tidak ada ledakan yang teredam, juga tidak ada gelombang udara yang dahsyat. Segalanya tampak begitu sunyi. Mengisap. Namun, setelah mendengar dengusan dingin Wang Chen, ekspresi pria itu berubah drastis. Ini, kamu, bagaimana bisa kamu? Mata pria itu membelalak saat jejak ketakutan melintas di matanya. Di bawah gerakan angin Wang Chen, dia menemukan bahwa energi iblis di tubuhnya terus-menerus dimakan oleh Wang Chen. Terlebih lagi, energi iblis di tubuhnya seperti bendungan yang meledak, dan energi kekerasan melonjak tak terkendali. Hujan badai Tanpa memberi terlalu banyak waktu bagi pria itu untuk bereaksi. Ketika dia sangat terkejut, Wang Chen melancarkan badai petir. Pergerakan angin, badai petir. Kombinasi jurus ini selalu dapat memberikan efek yang tidak terduga kepada musuh. Ini membawa keuntungan tak terduga bagi Wang Chen. Hal ini terutama terjadi ketika mereka menghadapi orang-orang dengan kekuatan yang sama. Kombinasi gerakan ini bahkan lebih dahsyat. Di bawah amukan api, Wang Chen melancarkan badai petir. Energi iblis yang diserap dari pria itu dan kekuatan batin sejati Wang Chen tiba-tiba meletus. Gemuruh. Seolah seluruh ruang rahasia runtuh, seolah akhir dunia telah tiba. Dalam raungan yang menakutkan, gelombang energi ini tercurah. Engah. Dengan erangan teredam, pria itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar oleh kekuatan yang menakutkan ini. Pergi. Setelah memaksa pria itu kembali dengan satu gerakan, Wang Chen tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Sama seperti badai petir sebelumnya, tujuannya adalah memaksa pihak lain mundur. Sekarang, yang dibutuhkan Wang Chen bukanlah membunuh, tapi menjarah. Yang lebih dia butuhkan adalah waktu. Dan ruang rahasia lainnya, dia harus bergegas ke sana secepat mungkin. Menggunakan Wingard Steps, sosoknya bersinar. Dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas ke sisi kotak kecil itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kotak kecil itu dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Wang Chen. Kemudian, sosoknya bersinar, dan Wang Chen dengan cepat bergegas keluar dari ruang rahasia, tanpa ada kengganan. Adapun senjata ilahi yang diperebutkan ketiga prajurit itu, Wang Chen bahkan tidak melihatnya. Bajingan, Wang Chen Ketika sosok Wang Chen menghilang dari pintu ruang rahasia ini, pria itu akhirnya berdiri dan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Wajahnya galak saat dia mengaum dan mengaum. Wang Chen menyusul dari belakang dan benar-benar memimpin. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Berengsek! Pergi! Kemudian, pria itu dengan enggan melihat ke arah tiga prajurit alam bulan misterius yang berebut senjata dewa. Mengambil nafas dalam-dalam, sosoknya bersinar, dan dia juga bergegas keluar dari ruang rahasia. Dia juga menyerah pada senjata ilahi. Sosoknya bersinar, dan setelah bergegas keluar dari ruang rahasia ini, Wang Chen menggunakan kecepatan tercepatnya untuk bergegas ke ruang rahasia berikutnya. Pada saat ini, di kedalaman gua ini, gelombang suara pertempuran datang. Jelas sekali, persaingan telah mencapai level paling ketat. Sayangnya, Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk membelah dirinya. Ada sembilan ruangan rahasia, dan dia ditakdirkan untuk tidak bisa mengunjungi semuanya. Ledakan Di depannya, terjadi ledakan keras. Ledakan yang terjadi dari ruang rahasia menyebabkan seluruh gua berguncang dan bergetar. Dalam sekejap, dia masuk. Pada saat ini, tujuh hingga delapan prajurit bertempur dalam kekacauan, dan pemandangannya sangat kacau. Melihat ke dalam ruang rahasia, Wang Chen dengan cepat melihat segel hijau hitam ditempatkan di platform tinggi di depan ruang rahasia. Harta karun tertinggi. Melihat barang ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi serius. Meskipun, di masa lalu, Wang Chen telah memperoleh segel serupa, dibandingkan dengan yang ada di depannya, itu seperti langit dan bumi. Wang Chen bisa merasakan aura yang kuat dan sombong dari segel surgawi ini. Pergi. Melihat item ini, Wang Chen tidak ragu-ragu, dan dengan sangat cepat, dia bergabung dalam pertarungan. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Melihat Wang Chen ikut bertarung, tiba-tiba terdengar raungan marah. Ledakan. Segera setelah itu, sesosok muncul di depan Wang Chen. Di tengah raungan kemarahan, sosok ini langsung meninju ke arah Wang Chen. Gemuruh. Wang Chen dengan cepat memblokir, dan pada saat berikutnya, ledakan keras terjadi. Puci. Wajah Wang Chen menjadi pucat dalam sekejap dan darah berceceran di mana-mana. Ketuk-ketuk-ketuk. Sosoknya mundur dengan cepat, dan ekspresi Wang Chen berubah. Setelah mundur puluhan langkah, dia akhirnya menstabilkan sosoknya. Bajingan. Menyeka darah yang tergantung di sudut mulutnya, ekspresi Wang Chen jelek saat dia mengutuk. Kelas enam bulan mistik. Menarik napas dalam-dalam, hati Wang Chen tenggelam. Benar, saat ini, memblokir. Pakar di depan Wang Chen, bukankah di ahli kelas enam bulan mistik? Auranya sangat kuat, hanya selangkah lagi dari mistik Moon High Stage, kan? Kekuatan ini jauh melebihi kekuatan Wang Chen. Tidak heran dia bisa membuat Wang Chen sangat menderita dalam satu gerakan. Enyahlah. Membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi bergegas maju, tidak mau menyerah. Dou. Jimat dengan cepat mengembun di tangannya, dan Wang Chen langsung menampilkan seni simbol Dou. Hua Hua Hua. Saat seni simbol Dou ditampilkan, seluruh ruang terdistorsi, dan aura pembunuh langsung memenuhi udara. Setelah itu, auman keras yang sepertinya datang dari neraka, atau dari kekacauan primordial di masa lalu. Di tengah raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh dan aura mendominasi, akhirnya, Shuro yang kuat tiba-tiba muncul di udara. Tongkat kerajaan Shura menyerang seniman bela diri di depan Wang Chen, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun dia tahu bahwa seniman bela diri di depannya adalah ahli kelas enam bulan mistik, Wang Chen tidak menyerah. Segel surgawi itu terlalu menarik bagi Wang Chen. Ledakan. Shura menyerang dengan sekuat tenaga, dan aura menakutkan itu menekan pria itu. Huff, biasa saja, istirahatlah untukku. Melihat serangan Shura, ekspresi pria itu dingin. Memang benar Wang Chen telah membantu semua orang sebelumnya. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan bantuan. Inilah saatnya untuk memperjuangkannya. Bukan hanya dia, tetapi semua seniman bela diri yang hadir juga berjuang untuk itu. Segel surgawi itu membawa hasrat yang tak ada habisnya bagi semua orang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tongkat hitam pekat muncul di tangan pria itu. Segera setelah itu, dengan suara gemuruh, tongkat pria itu menghantam Shura. Gemuruh. Gelombang udara bergulung, dan momentumnya sangat mengejutkan. Gelombang udara yang ganas mulai mendatangkan malapetaka secara tidak terkendali. Serangan Shura sebenarnya diblokir. Merusak. Pada saat berikutnya, di bawah raungan ledakan pria itu, bersama dengan kekuatan terbesar pria itu, tongkat Shura runtuh, dan Shura yang kental itu langsung terkoyak. Puci. Dengan rusaknya simbol pertarungan, Wang Chen mau tidak mau memuntahkan setegup darah, dan sosoknya mundur beberapa langkah. Dengan kekuatan alam bulan mistik Wang Chen saat ini, masih sulit baginya untuk melawan ahli alam bulan mistik level 6. Bahkan jika Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan api rosevins, atau bahkan setelah mengaktifkan bakat garis keturunannya, masih akan sulit baginya untuk bersaing melawan ahli alam bulan mistik level 2. Perbedaan keduanya terlalu besar. Wajahnya menjadi pucat saat dia melihat pemandangan kacau dan musuh paling kuat di depannya. Ekspresi Wang Chen jelek, dia sepertinya sudah kehabisan cara lain. Ini jelas bukan waktunya menggunakan domainnya. Seribu token hantu, ini satu-satunya jalan. Setelah beberapa saat, Wang Chen, yang tidak mau menyerah, menarik nafas dalam-dalam dan bergumam dengan ekspresi serius. Pada saat kritis ini, karena dia tidak dapat menggunakan domainnya, sepertinya pilihan terakhirnya adalah token seribu hantu. Terutama jiwa dari sembilan hantu yang telah diataklukkan di token sepuluh ribu hantu. 1602 Dengan membalikkan tangannya, sepuluh ribu token hantu muncul di tangan Wang Chen. Hantu jahat Melihat sepuluh ribu token hantu di tangan Wang Chen, ekspresi pria yang menghalangi di depannya tiba-tiba berubah. Sebelumnya, saat berhadapan dengan bayangan hantu, token sepuluh ribu hantu Wang Chen menampilkan energi dan kekuatan yang tak terbatas. Sekarang, menghadapi Wang Chen yang mengeluarkan sepuluh ribu token hantu lagi, ekspresi pria itu secara alami tidak terlihat bagus. Ekspresinya serius. Bahkan dengan kekuatannya, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Wang Chen, jadi dia tidak berani lengah. Dia tidak melupakan adegan Wang Chen membunuh pantom Sado di akhir. Saat itu, Wang Chen berkata bahwa dia memiliki harta langka, namun penjelasannya begitu tersentak-sentak. Siapa yang tahu kalau dia punya harta sihir kuat lainnya? Sepuluh ribu hantu, dengarkan. Saat ekspresi pria itu berangsur-angsur menjadi serius, Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia terus menunggu, itu hanya akan menarik lebih banyak ahli. Pada saat itu, akan lebih sulit baginya memanfaatkan kekacauan untuk merebut jimat itu. Hai. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melambaikan sepuluh ribu token hantu di tangannya, dan segera melepaskan ribuan hantu jahat. Pergi. Membentuk jimat, Wang Chen berteriak keras. Oh, 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 oh. Suara ratapan hantu dan lolongan serigala tiba-tiba memenuhi seluruh ruang rahasia. Ekspresi seniman bela diri yang hadir berubah pada saat bersamaan. Jiwa hantu. Pada saat yang sama, Wang Chen dengan cepat memanggil jiwa sembilan bayangan hantu yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Membunuh. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen langsung mengerahkan sembilan jiwa kuat ini untuk bergegas menuju lawan paling langsung di depannya Pergi Mengikuti di belakang hantu-hantu jahat ini, Wang Chen sekali lagi bergegas menuju segel surga B asteris bintang, enyahlah, mati untukku Menghadapi ribuan hantu jahat yang dilepaskan oleh Wang Chen pria di depannya mengalami perubahan ekspresi yang besar, dan buru-buru memblokirnya Hantu jahat ini tidak berani meremehkan mereka Boom-boom-boom Wuss! Tongkat panjang itu menari, dan energi iblis yang kuat dilepaskan Suara siulan pelan itu menyesakkan Dengan setiap ayunan tongkat, ratusan roh jahat direduksi menjadi ketiadaan Pertempuran kacau pun terjadi Saat hantu jahat itu terjerat dengan pria itu, Wang Chen melewati pria itu dan langsung menuju Tianyin Itu adalah targetnya Wang Chen, jangan pikirkan itu Berhenti di sana Namun, saat ini, dari arah lain, ahli lain melihat Wang Chen langsung menuju Tianyin Pakar lain menerkam Wang Chen dalam upaya menghalangi jalannya Roh jahat, pergi Dengan ribuan roh jahat di belakangnya, Wang Chen melambaikan tangannya, dan mereka mengerumuni pria itu Bertarung Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menang dalam pertarungan langsung di mana dia tidak dapat menggunakan domainnya Oleh karena itu, dia hanya bisa menunda dan menghindar Dengan bantuan roh jahat, tidak sulit bagi Wang Chen untuk mencapai hal ini Terutama jiwa dari sembilan pantom-pantom yang kuat Saat ini, mereka menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi Roh-roh jahat ini dengan cepat membantu Wang Chen untuk menunda tiga ahli yang menghalangi jalannya Di bawah naungan ribuan roh jahat, Wang Chen tiba di depan Tianyin dalam sekejap mata Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan Tianyin ini Namun, saat Wang Chen hendak menangkap Tianyin, seorang pria parubaya di sampingnya meraung marah dengan mata merah Pria ini telah bergegas keluar dari pengepungan ribuan roh jahat dan menuju Wang Chen Hah! Menghadapi pria ini, Wang Chen mendengus dingin Dengan lambayan tangannya, dia langsung menyimpan Tianyin di sakunya dan melemparkannya ke tempat penyimpanannya Pergi! Sosoknya bersinar, dan Wang Chen menggunakan vestige step Vestige step dikombinasikan dengan eksplosif step memungkinkannya menempuh jarak sepuluh kaki dalam satu langkah Bergegas keluar dari ruang rahasia Bajingan, kamu pikir kamu mau pergi kemana? Melihat Wang Chen memasukkan segel surga ke dalam kista, mata tujuh atau delapan seniman bela diri yang hadir menjadi merah karena cemas Sebelumnya, tujuh hingga delapan petani ini terlibat perkelahian Bukankah itu semua demitian yin ini? Namun sekarang, Wang Chen telah mengejar mereka dan mendapatkannya Siapa yang mau menerima ini? Semuanya menyerang Wang Chen secara bersamaan Ribuan roh jahat Melihat itu, Wang Chen kaget Dia dengan cepat mengguncang tubuhnya dan melepaskan gelombang roh jahat terakhir Di saat yang sama, dia bergegas keluar dari ruang rahasia secepat yang dia bisa Ledakan Wang Chen mengulurkan tangannya untuk menahan pukulan dari pria di sampingnya Menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah Namun, dengan meminjam kekuatan ini, kecepatan Wang Chen menjadi lebih gila lagi Chen, biarkan aku Pada saat yang sama, Raja Kalajengking, yang tertidur di pergelangan tangan Wang Chen Akhirnya muncul di hadapan semua orang Saat Wang Chen hendak bergegas keluar dari ruang rahasia setelah memblokir salah satu pengejarnya Raja Kalajengking muncul Dengan kilatan cahaya putih, Raja Kalajengking menyerbu ke arah lain di samping Wang Chen Membantunya memblokir pengejar lainnya Gemuruh Kepulan, kepulan, kepulan Suara gemuruh memenuhi udara dan Raja Kalajengking mendengus Ukulan itu membuatnya terbang ratusan meter jauhnya Bagaimanapun, ada perbedaan mutlak dalam kekuatan antara peringkat bintang dan peringkat bulan mistik Kekuatan Raja Kalajengking tidak mampu bertarung melawan ahli peringkat bulan mistik Namun pada saat itu, kemunculan Raja Kalajengking yang tiba-tiba membantu Wang Chen mengulur waktu Sosoknya bersinar dan dia muncul di luar ruang rahasia, akhirnya keluar dari pengepungan Wang Chen, serahkan segel surga Meski begitu, dibawah penghalang puluhan ribu roh jahat dan Raja Kalajengking Dua ahli menyerbu keluar dari ruang rahasia dan dengan liar menerkam ke arah Wang Chen Menghadapi keduanya, mata Wang Chen berbinar Dia mengertakkan gigi dan dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah manik hitam muncul di tangannya Pergi Dengan ayunan lengannya, manik hitam itu terlempar keluar Ledakan Manik hitam itu meledak pada saat berikutnya Bom gempa langit Inilah yang diperoleh Wang Chen dari berdagang dengan seseorang di api penyucian Dia awalnya berencana menggunakannya di kota surga Sayangnya, di kota surga, Skyquick Thunder tidak benar-benar digunakan Dan sekarang, Skyquick Lightning akhirnya menunjukkan kekuatannya Asap tebal mengepul dan bumi bergetar Kekuatan bom gempa langit sangat dahsyat Dengan ledakan kekuatan ini, dua pengejar yang lengah terluka Mati Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah ahli bulan mistik Tidak peduli seberapa kuatnya Skyquick bom, bagaimana bisa menyebabkan terlalu banyak korban jiwa Meski terancam cedera, salah satu dari mereka masih keluar dari pengepungan dan meraih lengan Wang Chen Sebuah kekuatan yang kuat meresap ke udara, menyebabkan Wang Chen sangat terkejut Dia sebenarnya tidak bisa melarikan diri bahkan setelah menggunakan semua kemampuannya Bajingan Wang Chen juga terpaksa terpojok Menghadapi bahaya dikendalikan, Wang Chen mengambil keputusan Dia tahu bahaya apa yang menantinya jika dia terus terlibat dengan mereka Pada saat itu, akan sulit untuk melindungi segel surga, dan bahkan token seribu hantu pun akan dicuri Dan skenario terburuknya adalah dia akan kehilangan nyawanya Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Wang Chen Sambil mengertakan giginya, Wang Chen benar-benar menyerah pada lengannya Meninggal dunia Mengeraskan hatinya, Wang Chen memotong lengannya yang sedang dicengkram dan dengan cepat melarikan diri ke depan Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token seribu hantu dan dengan cepat memanggil kembali beberapa roh jahat Kabut darah memenuhi udara Saat lengannya terpotong, darah berceceran tiga kaki dalam sekejap Melihat ke arah mana Wang Chen melarikan diri Pada saat ini, bahkan pria yang mengejar Wang Chen pun sedikit terkejut Hati macam apa ini? Keyakinan teguh macam apa ini? Dia benar-benar meninggalkan lengannya dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api Meskipun dikatakan bahwa para ahli mistik Moon sudah bisa menumbuhkan kembali lengan yang terputus Namun, mustahil mencapai hal ini tanpa satu atau dua bulan Terlebih lagi, sekarang dia berada di kediaman Dewa Iblis, bahaya apa yang ada di sana Saat ini, Wang Chen terluka parah dan hampir bisa dikatakan telah mengumumkan kematiannya Bahkan jika dia lolos dari ruang rahasia ini dan lolos dari kejaran beberapa orang yang hadir Dapatkah dia lolos dari kejaran orang lain? Saat ini, di gua tempat tinggal ini, sudah menjadi dunia anjing makan anjing Mengingat manfaatnya, penjarahan akan terus berlanjut tanpa henti Bagaimana Wang Chen bisa melarikan diri dari kediaman Dewa Iblis dengan tubuhnya yang terluka parah Bajingan Memikirkan hal ini, pria itu membuang lengan yang ditinggalkan dan dikutuk Wang Chen Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung bergegas menuju ruang rahasia tidak jauh dari sana Tidak mudah untuk mendapatkan kembali segel surga Daripada mengejar Wang Chen, lebih baik mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk segera menjarah sisa harta karun Di kediaman Dewa Iblis, mustahil hanya ada satu harta karun seperti segel surga Ada juga peluang yang tidak ada habisnya Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing Sosok Wang Chen berkedip terus-menerus Wajahnya pucat, dan dia basah oleh keringat dingin Darah terus muncrat dari luka di lengannya Wang Chen terengah-engah Kali ini, dia langsung melarikan diri sejauh ribuan meter sebelum berhenti Kelahiran kembali lengan patah Wang Chen melihat ke belakang untuk memastikan tidak ada ahli lain yang mengejarnya Dia buru-buru mengerahkan kekuatan batin sejati yang tak ada habisnya di tubuhnya untuk pulih Tubuh bintang, suara fajra, dan manfaat dari mengolah tubuh bintang secara ekstrim mulai terlihat pada saat ini Dengan deru esens sejati yang bergulir dan kekuatan tak berujung dari bintang-bintang dari dunia luar memasuki tubuhnya Lengan Wang Chen yang patah mulai beregenerasi dengan cepat Suara mendesing Sesaat kemudian, lengan yang patah muncul kembali di tubuh Wang Chen Namun, esensi sejati miliknya dikonsumsi lebih banyak lagi, dan wajahnya menjadi semakin pucat Fiuh! Gelombang kelelahan menyerangnya, menyebabkan Wang Chen menghela napas panjang Dia melihat ke belakang, di kejauhan, masih terdengar semburan suara gemuruh yang datang dari waktu ke waktu Pertarungan dan persaingan yang ketat terus berlanjut Namun, Wang Chen tidak berniat kembali ke tempat itu Sekarang, tidak hanya tubuhnya yang sangat lemah, tetapi dengan kekuatan Wang Chen, sulit baginya untuk terus berjuang demi harta karun yang sebenarnya Apalagi setelah 10.000 token hantu rusak parah Dalam pertempuran sebelumnya, untuk mendapatkan segel surga, Wang Chen mengorbankan roh jahat secara ekstrim Di antara ribuan roh jahat, hanya tersisa kurang dari 100 Sulit bagi 10.000 token hantu untuk digunakan lagi Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak memiliki kartu as, jadi bagaimana dia bisa memperjuangkannya Pergi Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen segera mengambil keputusan Tinggalkan kediaman Dewa Iblis Pergi secepat mungkin selagi tidak ada yang mengejarnya Hindari bahaya lagi 1603 Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat keluar dari kediaman Dewa Iblis Dua kali panen hari ini sudah merupakan panen yang melimpah bagi Wang Chen Dia tidak menginginkan lebih Astaga Namun, saat Wang Chen keluar dari kediaman Dewa Iblis, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakangnya Suara sesuatu yang merobek udara mengejutkan Wang Chen Pada saat berikutnya, hawa dingin menyebar dari punggung Wang Chen Tidak baik Merasakan bahayanya, sosok Wang Chen melintas dan dia dengan cepat menghindar ke samping Ledakan Pada saat Wang Chen menghindari serangan itu, suara gemuruh datang dari tempat dia berdiri Asap tebal mengepul dan lubang besar muncul di depan Wang Chen Astaga Cahaya dingin menyala dan Wang Chen menghindar lagi Di saat yang sama, dia dengan cepat memadatkan senjata yang terbuat dari energi unsur di tangannya Wang Chen dengan cepat memblokir serangan itu Ledakan Raungan terjadi Setelah serangkaian tabrakan hebat, Wang Chen terhuyum mundur Ketika Wang Chen menenangkan diri dan melihat sosok di depannya, dia berseru Di saat yang sama, ekspresinya berubah menjadi jelek Saat ini, orang yang menyergap Wang Chen adalah Kiao Inilah orang yang ingin dibunuh Wang Chen Huff, Wang Chen, aku tidak menyangka kamu masih hidup Menatap Wang Chen, bibir Kiao melengkung menjadi cibiran haus darah Tapi sekarang, kamu bisa mati Sambil mengaum, Kiao menyerang lagi Sosoknya bersinar dan dia benar-benar menghilang di depan Wang Chen Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi siapapun untuk bereaksi Bahkan Wang Chen tidak dapat mengetahui jejak pria itu saat ini Bagaimana ini bisa terjadi? Ini membuat Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan Kiao hanyalah seorang pria yang baru saja melangkah ke alam bulan hitam Faktanya, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Wang Chen Sebelumnya, Wang Chen telah mengalahkan orang ini sepenuhnya ketika mereka bertarung di mulut harimau Sayangnya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dengan membawa jimat tersebut Sekarang, bagaimana kecepatan orang ini bisa meningkat pesat dalam sekejap? Karena sangat terkejut, Wang Chen tidak peduli Dia buru-buru berguling ke samping dan menghindar ke samping Puci Meskipun Wang Chen mengelak sekuat tenaga, luka panjang masih muncul di tubuhnya Di bawah kecepatan absolut, Wang Chen tidak bisa menghindarinya Hahaha, Wang Chen, apakah kamu masih berpikir aku bukan tandinganmu? Hahaha, mati Kiao tertawa terbahak-bahak saat dia berhasil melakukan serangannya Sekali lagi, dia berada di tingkat dasar Senjata ilahi di tangannya menari saat dia langsung menebas Wang Chen Cepat, itu terlalu cepat Suara mendesing Pedang ini langsung merobek angkasa Serangan pedang ini membuat Wang Chen tercekik Jangan pernah memikirkannya Menghadapi ancaman seperti itu, Wang Chen buru-buru membela diri Bang Senjata energi unsur dan senjata ilahi Kiao bertabrakan dengan sengit Api berkobar dan aura yang mengesankan memenuhi langit Puci Di bawah kekuatan yang menakutkan, di bawah tatapan kaget Wang Chen Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang Dalam bentrokan langsung ini, Wang Chen dikalahkan sepenuhnya Baik dalam hal kecepatan, kekuatan, atau kekuatan absolut, Wang Chen berada pada posisi yang dirugikan saat ini Sial, peluang apa yang diperoleh orang ini di kediaman Dewa Iblis? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat secara dramatis? Wang Chen tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya Melihat Kiao, yang sekali lagi menuduhnya, dia bingung Jelas sekali, jika sebelum Kiao memasuki kediaman Dewa Iblis, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Wang Chen Setidaknya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan seperti itu dalam pertarungan Kita harus tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Kiao sekarang pasti mampu menekan Wang Chen Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Hanya ada satu penjelasan Orang ini pasti mendapatkan peluang besar setelah bersekongkol melawan Wang Chen dan yang lainnya Dan memasuki kediaman Dewa Iblis terlebih dahulu Hanya dengan cara ini kekuatannya dapat meningkat secara dramatis dalam sekejap Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius Dengan kekuatan Kiao saat ini, mustahil bagi Wang Chen yang terluka parah untuk mengalahkannya Selain itu, dengan kebencian Kiao terhadap Wang Chen, Wang Chen sangat jelas bahwa Kiao tidak akan melepaskannya Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen sepertinya terpaksa berada dalam situasi putus asa Huff, Wang Chen, kamu sekarang hanyalah seekor semut Pergi ke neraka Melihat Wang Chen terluka parah dan ekspresi jelek Wang Chen, Kiao mencibir Dia menikmati perasaan meremehkan Wang Chen dari posisi superior Dengan jentikan pergelangan tangannya, Kiao sekali lagi mengejar Wang Chen Ding ding Gemuruh Konfrontasi yang intens dimulai pada saat berikutnya Gelombang udara yang dahsyat melonjak, masing-masing gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya Suara gemuruh tidak berhenti Karena perbedaan kekuatan yang mutlak, Wang Chen terpaksa mundur selangkah demi selangkah dan dikelilingi oleh bahaya Tubuhnya sudah penuh dengan luka yang tak terhitung jumlahnya Di bawah konfrontasi yang intens, organ dalam Wang Chen tampaknya telah bergeser posisinya Jika bukan karena ketangguhan mutlak tubuh Wang Chen, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya Ledakan Namun, meski begitu, setelah tabrakan hebat lainnya, tubuh Wang Chen membentur dinding di belakangnya dengan keras dan jatuh ke tanah Off Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya tidak lagi memiliki sedikitpun warna Di bawah pengaruh yang mengerikan, Wang Chen merasa tubuhnya seolah-olah akan terkoyak Setiap potongan tulang, setiap sel meratap kesakitan dan mengerang Hahaha, mati, Wang Chen, pergilah ke neraka Melihat Wang Chen terbaring di tanah berjuang di ambang kematian Melihat ekspresinya yang putus asa dan menyakitkan, Kiao sangat bersemangat Dia tidak ingin membuang waktu lagi, jangan sampai orang-orang terkutup di belakangnya mengejarnya Sekarang, dia akan menyingkirkan Wang Chen Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya dingin muncul Senjata ajaib di tangan Kiao berubah menjadi cahaya yang mengalir dan langsung menuju ke bagian vital Wang Chen seperti kilat Menghadapi gerakan secepat kilat ini, pupil mata Wang Chen menyusut dengan hebat Dengan satu gerakan, ribuan bayangan pedang muncul, menghalangi setiap sudut pelarian Benar dan salah, nyata dan palsu Hal ini menyulitkan Wang Chen untuk menentukan di mana serangan sebenarnya Terluka parah, sepertinya sangat sulit baginya untuk menghindar saat ini Hal ini membuat hati Wang Chen jatuh ke dasar lembah Melihat pedang itu hendak jatuh, Wang Chen bahkan menyerah melawan dengan putus asa Dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada tubuh bintangnya Selama esensi dan darahnya tidak padam, hidupnya tidak akan berhenti Pada saat ini, Wang Chen bahkan bersiap untuk mati Dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan Kiao, siu menjadi gila Namun, tepat ketika Wang Chen hendak menyerah dalam keputus asaan Tepat ketika Kiao berpikir bahwa dia akan mampu membunuh Wang Chen dengan satu pukulan Dua raungan marah tiba-tiba datang dari belakang Astaga Kemudian, dua sosok melintas dan dengan cepat menuju ke arah pintu masuk gua Ledakan Raungan keras terdengar Setelah raungan marah, sesosok muncul di depan Wang Chen Pedang Kiao pada akhirnya tidak mendarat di Wang Chen Buk-buk-buk Di tengah langkah kaki yang teredam Kiao terpaksa mundur beberapa langkah karena serangan mendadak ini Sialan, Gehau, Lone Wolf Kiao menenangkan diri dan melihat dua sosok di depan Wang Chen Yang memaksanya mundur Untuk sesaat, ekspresi Kiao sangat jelek Gehau dan Serigala penyendiri Saat ini, sebenarnya mereka berdua yang muncul di sini Gehau, mati Lone Wolf menatap Kiao dengan dingin dan mendengus Gehau, aku tidak menyangka kamu masih berani tinggal di sini Huh, aku yakin banyak orang yang bersedia mengambil nyawamu Gehau mencibir Di luar ruang rahasia, tindakan Kiao telah membuat marah semua orang Sebelumnya, dia telah membunuh seorang prajurit tahap menengah bulan mistik dan melarikan diri Tidak ada yang menyangka dia masih berani tinggal di sini dan mencoba membunuh Wang Chen Tampaknya Kiao dibutakan oleh kebencian Kata-kata Gehau dan Lone Wolf menyebabkan ekspresi Kiao berubah Hahaha, bagus sekali Gehau, Lone Wolf, sepertinya kamu ingin menjadi musuhku Huh, Wang Chen, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi Suatu hari nanti, aku pasti akan membunuhmu Setelah ekspresinya berubah, Kiao sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tertawa Ayo pergi Kemudian, tanpa ragu-ragu, Kiao berbalik dan lari ke belakang Astaga Sosoknya bersinar, dan dia menghilang ke dalam terowongan di depannya Bahkan Lone Wolf tidak bisa mengejarnya Jangan mengejar, Anda tidak akan bisa mengejar ketinggalan Pesawat ulang alik penembus awan Saya tidak menyangka dia akan mendapatkan barang bagus seperti itu Biarpun kamu mengejarnya, kamu mungkin tidak bisa membunuhnya Gehau berkata dengan suara rendah sambil menarik Lone Wolf kembali Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen yang babak belur dan berkata Keberuntunganmu tidak buruk Kiao terluka parah dalam pengepungan sebelumnya Kalau tidak, kamu akan mati sekarang Kekuatan Kiao sangat kuat sekarang Dia membunuh seorang prajurit tahap menengah bulan hitam Lone Wolf menambahkan, matanya berat Itu benar, baru saja, Kiao ditemukan dan diserang oleh banyak orang Pada akhirnya, dia membunuh seorang prajurit tahap menengah bulan hitam dan melarikan diri Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Kiao Jika dia tidak terluka parah dalam pengepungan tersebut, bagaimana mungkin Wang Chen masih bisa berdiri Tahap menengah bulan hitam Mendengar percakapan keduanya, Wang Chen terkejut Ia, kekuatannya meningkat pesat Dia mendapatkan Cloud Piercing Sattel, dan jika saya tidak salah, dia juga mendapatkan warisan dari Great Demon Suara Gehao terdengar berat Iblis hebat Kali ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis Setan hebat, menurut rumor yang beredar, 18 iblis besar di bawah komando Dewa Iblis Mungkinkah gua di depannya bukanlah kediaman Dewa Iblis, melainkan kediaman iblis besar? Dan Kiao benar-benar memperoleh warisan iblis besar Jika itu masalahnya Ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek Bisa dibayangkan manfaat mendapatkan warisan iblis besar Sekarang, setelah mendapatkan warisan, kekuatan Kiao telah meningkat pesat Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk menyempurnakan warisannya Lalu, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat menghentikan jejak Kiao? 1604 Iya, ini adalah kediaman iblis besar Saya tidak menyangka Kiao masuk lebih dulu dan mendapatkan warisan iblis besar Ekspresi gulang serius saat dia berkata dengan suara rendah Warisan Great Demon adalah hal terpenting di kediaman ini, bukan Sayang sekali Kiao masuk lebih dulu dan mendapatkan warisan iblis besar Jika tidak ada kecelakaan, kekuatan Kiao akan melonjak dalam waktu singkat Menarik nafas dalam-dalam, Giao berkata dengan suara rendah Kata-katanya membuat ekspresi Wang Chen berubah serius Kekuatannya akan melonjak Seberapa kuatkah Kiao? Jika itu masalahnya, jantung Wang Chen berdetak kencang Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu melawan Kiao Ada juga Cloud Piercing Sattel Ini juga merupakan harta karun iblis besar Dengan bantuan Cloud Piercing Sattel, kecepatan Kiao sangat menakutkan Jika dia benar-benar menyempurnakannya, aku khawatir bahkan ahli bulan mistik tingkat tinggi pun tidak akan mampu menandingi kecepatannya Giao menambahkan Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, hati Wang Chen menjadi semakin berat saat ini Cloud Piercing Sattel, warisan dari iblis besar Wang Chen menyipitkan matanya Lupakan saja, Wang Chen Lebih baik kita pergi ke kota Changlong Dengan kekuatan Kiao saat ini, jika dia mengetahui kita akan kembali, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi Giao mengingatkan Ya Meskipun dia tidak mau, Wang Chen tidak punya pilihan selain mengangguk Giao mengatakan yang sebenarnya Jika Wang Chen kembali ke kota Changlong, dia hanya akan mendekati kematian Selain kekuatan Kiao, bagaimana dengan hukuman Tuhan? Hukuman Tuhan pasti tidak akan membiarkannya pergi Apalagi setelah mengetahui kekuatannya, mereka pasti akan mengirimkan pembunuh yang lebih menakutkan Pada waktu itu Sepertinya kamu mendapatkan banyak hal kali ini, kan? Saya mendengar bahwa Anda memperoleh segel surga Ketika Wang Chen terdiam, Giao sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan Mendengar kata-kata Giao, Wang Chen mengerutkan kening dan menatapnya Hei hei, jangan khawatir, aku tidak berencana menjarah Dengan kekuatanmu saat ini, tidak mudah untuk menjarahnya Merasakan tatapan Wang Chen, Giao tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata perlahan Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam Perbaiki segel surgawi dan lawan aku Mata Giao berkilat saat dia berkata dengan suara yang dalam Pada saat ini, niat bertarungnya melonjak Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku lawanmu Kita ditakdirkan untuk bertarung Satu tahun dari sekarang, inilah saatnya kita bertarung Giao menatap Wang Chen dan berteriak dengan suara yang dalam Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar gua Dia tidak tinggal lebih lama lagi Melihat sosok Giao yang pergi, mata Wang Chen berkedip karena keraguan Untuk beberapa alasan, perasaan yang diberikan Giao padanya saat ini menjadi semakin akrab Pasti akan ada pertarungan antara dia dan Giao Melihat sosok yang berjalan pergi, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa Mungkin pertempuran ini benar-benar tidak dapat dihindari Entah itu sikap Giao atau perasaan samar di hati Wang Chen Wang Chen tahu bahwa pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindari Seolah-olah mereka dilahirkan untuk berada di sisi yang berlawanan Giao akan menjadi musuh terbesar Wang Chen Ayo pergi Setelah sekian lama, ketika Wang Chen sadar kembali Gu Lang, yang berdiri di sampingnya, berkata kepada Wang Chen Dengan itu, Gu Lang juga berjalan ke depan Mungkin setelah meninggalkan kota Changlong, kamu bisa melihat tulang punggung daerah terlantar barat laut alam iblis Kepada Wang Chen, Lone Wolf meninggalkan beberapa patah kata Tulang punggung daerah terlantar Kata-kata Gulang membuat Wang Chen sedikit bingung Tempat macam apa itu? Apa yang akan terjadi jika dia pergi ke sana? Mengapa Gulang memberitahunya tentang tempat ini? Melihat sosok Gulang yang perlahan menghilang, Wang Chen menunduk dan merenung sejenak Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan Karena itu masalahnya, dia akan melihat tulang punggung daerah terlantar Namun, sebelum itu, dia masih perlu mencari tempat untuk menyempurnakan segel surgawi yang dia peroleh kali ini Memikirkan hal ini, Wang Chen juga dengan cepat keluar dari gua tempat tinggalnya Kota Changlong Melewati barisan di luar mulut raungan harimau, Wang Chen sekali lagi kembali ke kota Melihat rumah tuan kota yang familiar, ekspresi Wang Chen sedikit rumit Tentu saja, ini lebih merupakan semacam kewaspadaan Berada di rumah tuan kota, bahaya terbesar tidak diragukan lagi datang dari Kiao Menghadapi Kiao saat ini, Wang Chen untuk sementara waktu melepaskan gagasan balas dendam Saat dia tiba di kota Changlong, dia segera menuju ke luar kota Ini bukanlah tempat tinggal lama Giao dan Gulang jelas sudah pergi Tentu saja, Wang Chen tidak akan tinggal lama Sekarang, prioritas utama Wang Chen adalah menemukan tempat yang aman untuk menyempurnakan segel surgawi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya Selain itu, dia juga perlu mempelajari kotak kayu kecil misterius yang dia peroleh dari Great Demon Mansion Dengan pemikiran ini, Wang Chen langsung menuju ke luar kota Pada akhirnya, sasarannya adalah ruang rahasia di bawah kolam Sekarang, tidak diragukan lagi itu adalah tempat teraman bagi Wang Chen Sosoknya bersinar, dan dengan kekuatan level bulan mistiknya, Wang Chen dengan cepat tiba di luar kota Changlong Dia langsung menuju pegunungan yang jaraknya 100 mil Pemandangan di sekitarnya dengan cepat mundur saat Wang Chen mendorong kecepatannya hingga ekstrim Namun entah kenapa, ada perasaan tidak enak yang semakin menjalar di hatinya yang mulai menjalar dan bangkit Seolah-olah krisis sudah menghampirinya Ketika Wang Chen berada 50 atau 60 mil jauhnya dari kota Changlong, segala sesuatu di sekitarnya secara bertahap menjadi sunyi Dikelilingi oleh pegunungan, kawasan ini sangat terpencil Astaga! Perasaan krisis semakin kuat Tiba-tiba, dua sosok melintas di depannya, menyebabkan jantung Wang Chen berdebar kencang Pada saat ini, di jalur yang dilalui Wang Chen, bukankah ada dua sosok lagi? Mereka adalah dua pria berusia empat puluhan, dan mereka menghalangi jalan Wang Chen Wang Chen Pria yang memimpin bertanya dengan dingin ketika dia melihat Wang Chen menghentikan langkahnya Hukuman ilahi Tanpa menjawab pertanyaan pria itu, ekspresi Wang Chen serius Dia bertanya dengan suara yang dalam, ekspresinya sangat serius Tanpa diduga, dia masih terlambat satu langkah Tampaknya setelah Kiao kembali ke kota Changlong, hal pertama yang dia lakukan adalah mengerahkan orang untuk menghadapinya dan menutup semua jalan keluar dari kota Changlong Mungkin, kamu harus tetap di sini dan menunggu Tuan Muda Kiao Mendengar pertanyaan retoris Wang Chen, senyuman muncul di sudut mulut pria itu Dia kemudian menyipitkan matanya sedikit dan menjawab dengan tidak tergesa-gesa Jangan pernah memikirkannya Mendengar kata-kata pria itu, mata Wang Chen bergerak-gerak Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam Saat suaranya turun, aura di sekitar tubuhnya melonjak Dia harus menerobos blokade ini secepat mungkin Kalau tidak, jika dia menunggu Kiao tiba, semuanya akan terlambat Dengan kekuatan Kiao saat ini dan kedua pria ini Hampir mustahil bagi Wang Chen untuk menghadapi mereka Membunuh Saat auranya melonjak, dengan raungan, Wang Chen mengambil inisiatif untuk menyerang Membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan api mengamuk rose fins Dalam sekejap, Wang Chen meningkatkan auranya ke level tertinggi Senjata energi di tangannya memadat, dan sosoknya bersinar Menggunakan langkah angin ilahi, Wang Chen menyerang pria di depannya Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri Melihat tindakan Wang Chen, pria parubaya yang memimpin mencipir Ledakan Saat suaranya jatuh, aura di sekitar tubuhnya meledak Energi iblis yang kental membubung ke langit, menyebabkan rambut panjang pria itu berkibar tertiup angin KKK Dalam sekejap, pria yang memimpin menunjukkan kemampuannya untuk berubah menjadi iblis Di tubuhnya, lapisan sisik hitam dengan cepat menutupi tubuhnya Gerakan angin Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah Seorang ahli mistik mun tingkat kedua, jika dia berubah menjadi iblis Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, akan sulit untuk melawannya Lebih penting lagi, Wang Chen masih terluka dan belum pulih sepenuhnya Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen dengan cepat menampilkan gerakan angin Astaga Sosoknya melintas, dan dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas ke depan pria itu Lawanmu adalah aku Namun, saat Wang Chen bergegas ke depan pria yang memimpin, pria yang berdiri di sampingnya mendengus dingin Sosoknya maju selangkah dan menghalangi di depan Wang Chen Dengan kilatan cahaya dingin, bila hitam patah muncul di tangannya, dan dia menggunakannya untuk memblokir senjata energi asli Wang Chen Dong! Suara rendah terdengar Pada saat berikutnya, senjata energi Wang Chen dengan kuat menyerap pedang patah pria itu Hu 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 Dengan raungan marah, api Rosevins ditubuh Wang Chen dengan cepat menelan pria itu Api Rosevins langsung berubah menjadi naga panjang Naga besar itu meraung, membuka mulutnya yang berdarah, dan mengikuti senjata energi untuk menelan pria itu Dengan suara siulan, api berkumpul dan menutupi seluruh lengan pria itu dalam sekejap mata Huff, prajurit tingkat bintang berani menggunakan metode ini Mati Merasakan bahwa pria itu hanya berada di puncak tingkat bintang, ekspresi Wang Chen berubah dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam Bagaimana mungkin seorang prajurit tingkat stelar bisa menghentikannya? Bermimpilah Di saat yang sama, Wang Chen juga mengerti Jelas, kali ini, Kiao tidak menyangka kekuatan Wang Chen akan meningkat sebanyak itu Oleh karena itu, ketika dia buru-buru kembali ke kota naga biru, dia tidak dapat membuat terlalu banyak pengaturan Dia hanya bisa mengirim dua orang ini untuk menghalangi jalannya Dia berharap untuk menundanya sampai dia datang untuk menanganinya secara pribadi Bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan ini? Cahaya dingin muncul di matanya Menghadapi prajurit tingkat bintang puncak, Wang Chen penuh percaya diri Di bawah tatapan ketakutan dan panik pria itu, Wang Chen tidak mengumpulkan terlalu banyak energi iblis Dia langsung melancarkan badai petir Gemuruh Gelombang udara meledak, dan gunung-gunung runtuh Ah! Puci! Di tengah jeritan, darah berceceran Dalam sekejap mata, prajurit puncak tingkat bintang langsung diledakkan oleh Wang Chen Pertahanan dan serangannya telah runtuh di depan Wang Chen Mereka sama sekali tidak layak untuk disebutkan Bagaimana seseorang di puncak tingkat bintang bisa bersaing dengan Wang Chen Setelah satu gerakan, sosok Wang Chen berhenti Dan dia sekali lagi menyerang prajurit tingkat bulan hitam yang kuat Dia pasti tidak bisa membiarkan dia dirasuki setan Dia harus memaksanya kembali secepat mungkin 1605 Huff, siu terlalu sombong Melihat bahwa Wang Chen benar-benar mengirim temannya terbang dengan satu gerakan Wajah pria iblis itu membeku, dan dia mendengus dingin Melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya lagi, mata pria itu bersinar merah Ledakan Setelah ledakan keras, energi iblis di tubuhnya meledak lagi Memanfaatkan momen ketika Wang Chen diblokir, pria itu telah menyelesaikan demonisasi awalnya Pada saat ini, dia tidak perlu meningkatkan demonisasinya ke tingkat yang paling kuat Dengan kekuatannya di puncak Mystic Moon level 2, itu sudah cukup untuk menghadapi demonisasi awal Wang Chen Mengambil langkah ke depan dengan kaki kanannya, mata pria itu menyipit, dan pedang sepanjang tujuh kaki muncul di tangannya 7. Pembunuhan Dengan raungan yang keras, pria itu menebaskan pedang di tangannya ke arah Wang Chen Suara mendesing Pedang lebar sepanjang tujuh kaki ini sendiri memiliki berat seribu pon, dan ketika diayunkan, kekuatannya menjadi lebih kuat Saat pedang itu jatuh, gelombang udara bergulung, dan seluruh ruangan sepertinya terbagi menjadi dua pada saat ini Lapisan gelombang udara memutus hubungan antara ruang dan bergegas menuju Wang Chen dengan momentum yang tak tertandingi Melihat adegan ini, jantung Wang Chen berdetak kencang Dia tidak menyangka pria di depannya akan benar-benar menyelesaikan demonisasi awal dalam waktu sesingkat itu Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun Bahkan Kiao tidak bisa melakukannya Jelas sekali, dia telah menguasai seni demonifikasi dengan sempurna Apalagi pengendalian apinya juga tepat Meskipun itu hanya demonisasi awal, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya langsung ke Mystic Moon Level 3 Menghadapi serangan ahli Mystic Moon Level 3, bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Seribu gelombang gravitasi Di bawah ekspresi serius, Wang Chen tidak mundur Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menuangkan seluruh yuan sejati di tubuhnya ke dalam pedang itu Kemudian, sambil mengaum, dia menampilkan seribu gelombang gravitasi Senjata energi unsur itu melesat, tidak mau kalah, dan memblokir pedang itu Jika dia tersentak saat ini, Wang Chen pasti akan mengalami serangkaian penindasan dan pukulan Hanya dengan menghadapi kesulitan secara langsung dia dapat membalikkan keadaan Desir-desir Pedang yang kuat dan berat juga menyebabkan aliran udara menjadi kacau Dua arus udara yang hirup pikup bertabrakan lebih dulu Angin kencang menari-nari, dan angin kencang menyapu Ledakan Setelah itu, serangkaian suara gemuruh terdengar Gelombang udara yang ganas menyebar ke segala arah dari tempat keduanya bentrok Gemuruh Gunung-gunung runtuh dan bumi retak Di jalan pegunungan yang terpencil ini, kemanapun gelombang udara lewat, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi debu dan menghilang tanpa jejak Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu yang memenuhi langit Di bawah suara gemuruh, tanah sedikit bergetar KKK Di bawah kekuatan yang luar biasa, tanah tempat Wang Chen dan pria itu berdiri mulai retak dengan cepat Kekuatan puluhan juta kilogram bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tanah Setelah bentrokan kekerasan ini, ekspresi Wang Chen dan pria itu berubah, dan mereka dengan cepat mundur Buk-buk-buk Setelah mundur lebih dari sepuluh langkah, Wang Chen akhirnya menstabilkan tubuhnya, dan wajahnya menjadi lebih pucat Di bawah pengaruh kekuatan kekerasan, luka Wang Chen menunjukkan tanda-tanda kambuh Domen Shuro Setelah menstabilkan tubuhnya, Wang Chen mengatupkan giginya dan berteriak dengan suara yang dalam Segel rumit dengan cepat terbentuk di tangannya, dan dia tampaknya sangat mahir dalam segala hal Desir Saat segel terbentuk, ruang mulai terdistorsi Wang Chen langsung menampilkan domain Shuro Menghadapi kekuatan ahli kelas tiga bulan mistik, Wang Chen tidak menampilkan domain roh jahat Komando sepuluh ribu hantu saat ini tidak dapat lagi mengerahkan terlalu banyak kekuatan Wang Chen sekarang terluka parah, dan beban domain roh jahat dan perintah sepuluh ribu hantu sulit untuk dia tanggung Oleh karena itu, Wang Chen menyerah dalam menggunakan domain roh jahat Dia tidak hanya menyerahkan domain roh jahat, tetapi Wang Chen juga tidak menampilkan aulah petapa sembilan surga Domen surah itu mungkin tidak dapat menahan ahli kelas tiga bulan mistik Dan jika dia tidak bisa membunuh orang ini, aulah sage sembilan surga pasti akan mengungkap identitasnya Dalam keadaan seperti itu, memilih domain surah tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik Selama periode waktu ini, raja surah telah mengkonsumsi banyak daging dan darah Dan dengan bantuan Wang Chen, kekuatannya meningkat pesat Dan dia pasti dapat menyebabkan banyak masalah bagi ahli kelas tiga bulan mistik ini Ledakan Saat segel terakhir terbentuk, akhirnya, setelah distorsi hebat di ruang angkasa Domain surah tiba-tiba turun Kecepatannya sangat cepat bahkan seniman bela diri di depannya tidak dapat bereaksi Dalam sekejap mata, domain surah ditampilkan, dan ahli kelas tiga bulan mistik diselimuti di dalamnya Sepuluh ribu syuro, dengarkan perintahku, dengan daging dan darah sebagai panduannya, bunuh rakyat jelata Mengabaikan perubahan ekspresi pria itu saat dia terjebak dalam domain tersebut Wang Chen dengan cepat membentuk segel dan membuka gerbang surah domain surah Memanggil surah yang tak terbatas untuk bertarung demi dia Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia dapat sepenuhnya memanggil surah yang kekuatannya Sebanding dengan alam bintang tingkat lanjut, atau bahkan alam bintang puncak Auman 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 Serangkaian raungan terdengar Setelah gerbang domain surah dibuka, beberapa sosok muncul Surah yang tak terbatas itu telah dipanggil oleh Wang Chen Trik tidak penting, kamu berani sombong Terjebak di domain surah Wang Chen, melihat pembukaan gerbang surah dan surah yang tak terbatas bergegas keluar Ekspresi pria itu sangat dingin Asura dengan kekuatan negara bintang Ingin membunuhnya pada level ini Mati untukku Pria itu mengacungkan pedang besar di tangannya dan menebas secara horizontal tanpa gaya apapun Retakan Ruang itu sepertinya tertembus, dan domainnya sepertinya terkoyak Di bawah pedang pria ini, domain surah bergetar hebat, hampir runtuh Pupupu Di bawah cahaya pedang, daging dan darah berceceran di mana-mana Bila ini berisi kekuatan penuh dari ahli kelas 3 bulan mistik Kekuatan pedang ini sungguh mencengangkan Lusinan surah baru saja masuk ke domain surah, dan bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka terpecah menjadi beberapa bagian Darah langsung mewarnai pasir kuning di medan perang menjadi merah Langit dipenuhi kabut darah, dan udara langsung dipenuhi bau samar darah Star realm surah tidak berdaya di depan pria ini Shuro, pergi Wajahnya dingin Menghadapi adegan berdarah ini, Wang Chen tidak tergerak Wajahnya muram dan dingin Dia melihat pemandangan di depannya dengan dingin, tapi dia terus membuat segel di tangannya untuk memanggil surah Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar Keringat mulai mengalir di dahinya, tapi Wang Chen tidak mengeluarkan suara Membunuh Domain Shuro tidak takut membunuh Wang Chen ingin melihat berapa banyak orang yang bisa dibunuh orang ini Surah neraka, surah yang tak ada habisnya Gerbang Shuro mengarah langsung ke neraka Shuro Selama Wang Chen masih bisa memanggil, akan ada neraka surah yang tak ada habisnya Selama orang itu membunuh dengan gila-gilaan, semakin banyak dia membunuh, semakin menakutkan kidarah yang dia kumpulkan Wang Chen ingin melihat berapa banyak neraka Shuro yang bisa dia bunuh Auman 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 Gelombang raungan datang, dan suara langkah kaki menyebar Gelombang demi gelombang neraka Shuro menyembur keluar seperti air pasang Suara mendesing Suara mendesing Wuss, wuss, wuss Angin menderu-deru, dan pedang liar itu menari-nari Darah memenuhi udara, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana Langit sepertinya telah diwarnai merah oleh darah, dan pasir kuning berubah menjadi pasir merah Bau darah di udara menjadi semakin kental Pada akhirnya, bahkan mencapai titik di mana sulit bernapas Wuss, wosh, wosh Manusia hukuman Tuhan terengah-engah Saat ini, dia benar-benar merasakan sedikit kelelahan dalam pembunuhan gila itu Bajingan Melihat gelombang demi gelombang neraka Shura, melihat pemanggilan gila Wang Chen, seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah Tidak baik Dia berteriak ketakutan, Raja Shuro Bagaimanapun, dia telah mencapai level bulan mistik, adalah seorang ahli super, dan merupakan anggota inti dari hukuman Tuhan Dia tahu jauh lebih banyak daripada rata-rata seniman bela diri Pada saat ini, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres Dia akhirnya mengerti mengapa Wang Chen menghabiskan energi yang tak ada habisnya untuk memanggil neraka Shura meskipun dia tahu bahwa neraka Shura ini tidak dapat menahannya Ini hanyalah tindakan mencari kematian sendiri Tapi sekarang, dia tahu apa yang sedang terjadi Raja Shura, semua masalahnya ada pada Raja Neraka Shura Menggunakan darah sebagai panduan, menggunakan daging dan darah sebagai pengorbanan Ketika Raja Neraka Shura muncul, siapa yang bisa menandinginya Wang Chen berencana menggunakan darah neraka Shura yang tak ada habisnya dan mayat neraka Shura untuk memanggil Raja Neraka Shura yang kuat ah Terutama Raja Neraka Shura yang dipanggil dengan darah dan daging neraka Shura akan menjadi lebih kejam Pembunuhannya saat ini sebenarnya secara tidak sengaja membantu Wang Chen melakukan pengorbanan Bajingan Setelah menyadari hal ini, Ria itu mengumpat dengan keras Melihat neraka Shura yang tak ada habisnya di depannya, ekspresinya jelek Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk lolos begitu saja Sambil mengaum, Ria itu menyerah untuk membunuh Neraka Shura Dia bahkan menyerap pada Neraka Shura yang menyerangnya dan mungkin membahayakan dirinya Dia langsung menuju Wang Chen Dia harus membunuh Wang Chen, dia tidak boleh membiarkan Raja Neraka Shura muncul Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya berada di Mystic Moon Level 3 Apalagi itu cukup sulit Sebelumnya, dia telah menggunakan gerakan kuat secara berurutan, menyebabkan teknik iblisnya menderita kerusakan besar Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa melawan Raja Neraka Shura Jika Raja Neraka Shura bertangan 6 muncul, maka, dia tidak akan bisa menghentikannya Jika Raja Neraka Shura bertangan 8, Raja Neraka Shura bertangan 12 atau bahkan Raja Neraka Shura bertangan 16 Pria itu tidak berani membayangkan Kamu baru menyadarinya sekarang Huff, sudah terlambat Melihat pria itu menyerah membunuh Neraka Shura dan mengambil risiko terluka untuk menyerangnya Bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin Dia menyadarinya, namun, semuanya sudah terlambat Ribuan darah dan daging Neraka Shura telah tumpah, mengubah tempat ini menjadi neraka yang hidup Neraka yang penuh dengan darah dan kehidupan Kabut darah memenuhi udara, dan mayat berserakan di tanah Bau darah yang kental sudah cukup bagi Wang Chen untuk memanggil Raja Neraka Shura yang kuat Raja Neraka Shura, muncul Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat membentuk segel tangan untuk memanggil Raja Neraka Shura Kamu ingin bertarung? Kalau begitu ayo bertarung 1606 Ledakan Saat Wang Chen membentuk segel terakhir, gerbang Shura mulai bergetar hebat Membunuh Samar-samar, suara gemuruh terdengar dari gerbang Shura Suaranya terdengar kering, serak, dan tersentak-sentak Namun, itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan, aura mengamuk, dan niat membunuh Setelah suara gemuruh, angin dan awan tampak berubah Di langit, awan darah yang berkumpul pada waktu yang tidak diketahui mulai bergemuruh Angin menderu-deru, pasir dan kerikil beterbangan di seluruh medan perang Pasir berwarna merah darah memenuhi langit, mengubah seluruh medan perang Shura menjadi neraka-sura, neraka kematian Bau darahnya begitu menyengat hingga membuat orang ingin muntah Dong, dong, dong Langkah kaki yang keras terdengar Setiap langkah kaki ini mengejutkan, menyebabkan medan perang Shura bergetar Raja Shuro Mendengar suara itu dan melihat perubahan di hadapannya, ekspresi pria hukuman Tuhan itu berubah menjadi jelek Matanya menunjukkan sedikit rasa berat dan panik Raja Shuro, ini adalah keberadaan yang legendaris Dan sekarang, dia dipanggil Terlebih lagi, aura ini sangat kuat Suara mendesing Di tengah deru angin, sosok setinggi sepuluh zang akhirnya muncul di depan gerbang Shuro Bunuh Kali ini, pria itu bisa melihatnya dengan jelas Raungan mematikan sebelumnya datang dari Raja Shuro Saat Raja Shuro muncul, tubuhnya tanpa sadar membeku Dia bahkan lupa menyerang Wang Chen Lebih penting lagi, dia melihat pemandangan yang luar biasa saat ini Raja Shuro tidak buru-buru menyerangnya setelah muncul Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan meraung ke langit Di tengah raungan yang menggila, pemandangan aneh muncul Energi pembunuh yang mengerikan dan energi darah yang tersisa di medan perang Shuro Tiba-tiba melonjak menuju Raja Shuro Saat berikutnya, pemasukan energi ini menyebabkan aura Raja Shuro melonjak Lebih penting lagi, lengan Raja Shura sebenarnya mulai terwujud seiring dengan gelombang energi ini Ini Melihat pemandangan ini, pria itu tercengang Raja Shura berlengan 6, sial, dia akan berevolusi menjadi Raja Shura bersenjata 6 yang asli Ekspresi pria itu menjadi pucat karena ketakutan Pada saat ini, Raja Shura sebenarnya sedang menyerap energi yang muncul di medan perang Shura Terlebih lagi, jelas sekali bahwa dia sudah berada di puncak Raja Shura berlengan 4 Oleh karena itu, pada saat ini, di tengah raungan dan lolongan, dia sebenarnya Mulai menerobos Hal ini menyebabkan pria yang baru saja menghela nafas lega langsung menjadi gugup kembali Saat dia melihat Raja Shura muncul, dia sudah khawatir Namun, ketika dia melihat Raja Shura, dia menyadari bahwa Raja Shura belum mencapai level Raja Shura berlengan 6 Raja Shura seperti ini bukanlah seseorang yang dia takuti Dia pasti bisa membunuh mereka Namun sekarang, situasinya telah berubah Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan perubahan situasi yang tiba-tiba Tidak bagus, aku tidak bisa membiarkan dia berhasil Pria itu terkejut ketika dia sadar kembali Wang Chen, kamu bajingan, aku akan membunuhmu Mengacungkan pedang di tangannya, pria itu menyerang Wang Chen lagi Saat ini, dia harus membunuh Wang Chen Ini adalah dimensi Wang Chen Jika dia membunuh Wang Chen, dimensi ini akan hancur Kemudian, Raja Shura berlengan 6 akan lenyap Kalau tidak, jika Raja Shura berlengan 6 berhasil bertransformasi Dialah yang dalam bahaya Langkah Tarian Langit Menekan gemuruh darah dan ki di tubuhnya Wajah Wang Chen sedingin es saat dia melihat pria yang menyerangnya Sudah terlambat baginya untuk melakukan serangan balik sekarang Apakah dia benar-benar berpikir dia punya kesempatan untuk membalikkan keadaan Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan itu Lebih penting lagi, Raja Shura akan berevolusi Bagi Wang Chen, ini adalah kabar terbaik yang bisa dia minta Berapa lama dia menunggu Akhirnya, saatnya telah tiba Raja Shura akan berevolusi Begitu dia berevolusi menjadi Raja Shura berlengan 6 Seberapa mengerikankah kekuatannya? Meskipun Raja Shura tampak seperti Raja Shura berlengan 6 ketika dia lahir Jumlah energi yang dikandungnya terlalu sedikit Mungkin kekuatan sebenarnya hanya setara dengan Raja Shura berlengan 6 Tapi sekarang, Raja Shura akan berubah menjadi Raja Shura berlengan 6 Ini berarti kekuatannya akan meningkat secara eksponensial Setidaknya, itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi pria Mystic Moon Level 3 ini Oleh karena itu, Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan ini Pria dari hukuman Tuhan ingin membunuhnya untuk melenyapkan Raja Shuro Bagaimana bisa Wang Chen membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Menggunakan langkah tari surgawi? Dengan setiap langkah, Wang Chen secara akurat menginjak dao surgawi Dengan kekuatan level bulan Mystic-nya saat ini Menggunakan langkah tarian surgawi lagi tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah baginya Hu hu hu, auranya melonjak Setiap langkah dari langkah tarian surgawi menyebabkan aura Wang Chen meningkat Huff, bocah, tidak peduli teknik rahasia apa yang kamu gunakan Aku akan membunuhmu hari ini Merasakan aura Wang Chen masih meningkat Ekspresi pria itu membeku dan dia mendengus dingin Raja Surabaya evolusi jauh, dan tidak banyak waktu tersisa untuknya Hal ini memaksa pria tersebut untuk memilih metode ekstrim Untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin Pu Chi Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk esensi darah Yang menyatu dengan pedang sepanjang tujuh kaki Weng-weng-weng Di bawah rangsangan esensi darah, bilahnya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan Dengan bantuan seteguk esensi darah ini Pedang sepanjang tujuh kaki itu bersinar dengan cahaya merah aneh yang tak terlukiskan Cahaya ini menyebar, membawa bau darah yang samar Tidak diketahui berapa tahun akumulasi dan berapa banyak nyawa yang telah diambil untuk mengumpulkan aura tirani ini Tetapi aura tirani itu meledak pada saat ini Ledakan Auranya membubung ke langit Sambil memegang pisau di tangannya, bibir pria itu membentuk senyuman dingin Nak, mati Saat dia berbicara, dia mengabaikan aura Wang Chen dan menyerang Wang Chen Semua bintang di langit, ikuti petunjukku Dengan langkah ke-36 dari langkah tarian surgawi, Wang Chen meluncurkan serangan terakhirnya Namun, pada saat ini, Wang Chen tidak memilih tujuh tebasan apokaliptik Tebasan naga ilahi guntur ungu, atau gerakan kombinasi Gale dan guntur bergemuruh Wang Chen memilih Star Strike Ini adalah teknik yang tercatat dalam Star God's Scroll Itu juga merupakan teknik pertama yang dipelajari Wang Chen dari Star God's Scroll Meskipun dia belum menguasainya sampai pada titik kesempurnaan Wang Chen percaya bahwa teknik ini pasti akan mampu menampilkan kekuatan yang besar Setidaknya ini berada pada level yang sama dengan tujuh tebasan apokaliptik Suara mendesing Saat Star Strike dieksekusi, kekuatan bintang-bintang di dunia melonjak dengan liar menuju Wang Chen Kekuatan paling sombong dan misterius di dunia sedang digunakan oleh Wang Chen saat ini Saat kekuatan bintang memadat, cahaya bintang tak berujung bersinar terang dan angin tak berujung menderu-deru Pemandangan itu begitu indah dan mengharukan, tetapi juga sangat kejam dan gila Seberapa besar bahaya yang tersembunyi di balik gerakan mempesona ini Pergi Akhirnya, ketika Wang Chen menggunakan sisa energinya untuk memadatkan kekuatan bintang, dia meledakkan teknik ini Pada saat ini, senjata energi di tangan Wang Chen bahkan tidak dapat dianggap sebagai senjata energi lagi Nyala api Rosevins juga dibayangi oleh kegilaan dan kecemerlangan aslinya Yang tersisa hanyalah bola cahaya tak berujung Bola cahaya terkondensasi menjadi pedang Saat Wang Chen meledak, bola cahaya berubah menjadi senjata ilahi dan melesat ke depan Wuss Suara mendesing Ruang itu mudah terguncang dan terguncang Langkah ini sangat cepat dan sangat menakutkan Enyah Melihat pria yang telah mengeksekusi teknik yang begitu kuat, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan gulungan tangan Stargot Karena kasusnya seperti ini, dia akan melihat kumpulan seni bela diri Yang tercatat dalam gulungan tangan Stargot dan melihat betapa kuatnya teknik ini Pedang panjang itu memiliki berat ribuan kilogram Saat diayunkan, dunia berubah warna dan matahari serta bulan mereduk Di bawah kecemerlangan yang luar biasa ini, seberapa kecilkah manusia hukuman Tuhan saat ini? Sebagai ahli mistik moon level 3, kecemerlangannya sepenuhnya dibayangi oleh teknik Wang Chen Ini Di bawah aura yang kuat dan kecemerlangan yang mempesona Mulut pria hukuman Tuhan itu bergerak-gerak dan matanya melebar Tidak, istirahat Dalam ketakutan dan keterkejutan, pria itu meraung Kekuatan teknik Wang Chen jauh melampaui imajinasinya Dia tidak bisa menerima ini Teknik ini, yang dipandu oleh esensi darahnya, ingin menghancurkan segalanya dan membunuh Wang Chen Ledakan Akhirnya, pedang liar itu terbang dan bertabrakan dengan Star God Strike milik Wang Chen Gemuruh Dunia sepertinya hancur, akhir dunia sepertinya telah tiba Kecemerlangan ekstrim meledak Cahaya bintang ini memadatkan terlalu banyak elemen tirani Memadatkan kekuatan yang terlalu menakutkan Bahkan jika orang yang terkena hukuman Tuhan adalah seorang ahli bulan mistik tingkat 3 Dan dibimbing oleh esensi darahnya, hal itu masih tampak tidak berarti Retak-retak-retak Pedang yang tidak bisa dihancurkan di tangannya bergetar hebat Dan retakan muncul di sana, menyebar ke segala arah Engah Di bawah serangan kekuatan kekerasan, organ dalamnya tampak rusak dan terguncang Darahnya bergetar dan mendidih tak terkendali Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah Wajahnya sangat pucat hingga tidak ada bekas darah Di tengah darah, dengan raungan enggan, seluruh tubuhnya terlempar Dalam konfrontasi ini, Wang Chen justru mengambil inisiatif dan memperoleh keuntungan yang jelas Dengan kekuatan ahli mistik moon level 1, dia membuka 8 gerbang tersembunyi dalam Mengaktifkan bakat garis keturunannya, mengaktifkan Rosefin's Flame, membuka domainnya, dan mencapai kekuatan tempur seorang ahli mistik moon level 2 Namun, gerakan Wang Chen ini telah sepenuhnya menekan gerakan ahli bulan mistik level 3 yang dipandu oleh esensi darahnya Langkahnya ini mungkin sebanding dengan ahli puncak mistik moon level 3 Namun, Wang Chen masih menekannya Star God Strike benar-benar sombong Star God Scroll membuat Wang Chen merasa terkejut saat ini Setelah kekuatan bintang digunakan sepenuhnya, apakah itu benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Wang Chen 1607 Dalam sekejap mata, prajurit hukuman Tuhan memuntahkan setegup darah Dengan ekspresi tidak percaya dan kaget, dia dikirim terbang Bulan hitam tingkat 3 sebenarnya ditekan oleh bulan hitam tingkat 1 Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Prajurit hukuman Tuhan tidak dapat mempercayainya Namun, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya Karena hal ini benar-benar terjadi padanya Di bawah dampak yang sangat besar, dia merasa seolah-olah organ dalamnya terkoyak, jantung dan paru-parunya terkoyak Awan gelap ketakutan menyelimuti hatinya, dan bau kematian memenuhi hatinya Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Bahkan dengan esensi darahnya, dia tidak dapat menghentikan gerakan ini Bagaimana dengan Raja Shuro bertangan enam? Wajahnya pucat, dan dia merasa putus asa Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi bahaya seperti itu di depan Wang Chen Sulit untuk menerimanya Mengaum Boom! Raungan marah datang dari jauh Saat prajurit hukuman Tuhan jatuh ke tanah, Raja Shura, yang telah menyerap energinya, mulai mengaum dengan ganas Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat awan darah yang menutupi langit telah menghilang Darah dan daging yang menutupi pasir kuning telah menghilang tanpa bekas Semuanya diserap oleh Raja Shura Setelah menyerap begitu banyak energi, Raja Shura akhirnya tidak membutuhkan energi lagi Saat dia meraung, aura di tubuhnya meledak Matahari di langit sepertinya tertarik Inti dari sinar matahari terkondensasi menjadi seberkas sinar, menyinari tubuh Raja Shura Sinar matahari itu berubah menjadi merah tua saat ini Matahari yang semula menggantung di langit juga berubah menjadi merah saat ini Auranya menyesakan dan menindas Gemuruh Dengan bantuan sinar matahari, Raja Shura Akhirnya meraung dan menyelesaikan transformasinya Raja Shura bersenjata enam yang asli muncul pada saat ini Mengaum Saat transformasi selesai, Raja Shura bersenjata enam meraung dengan ganas Membunuh Teriakan pembunuhan yang gemetar keluar dari mulutnya sekali lagi Sosok setinggi sepuluh sang itu menoleh untuk melihat prajurit hukuman Tuhan Astaga! Lampu merah menyala di matanya, dan Raja Shura menghilang Ketika muncul lagi, itu sudah berada di depan manusia hukuman Tuhan Boom! Sementara manusia hukuman Tuhan berjuang untuk memblokir serangan itu, serangan Raja Shura mendarat di tubuh pria itu Di bawah suara gemuruh, pria itu terlempar ratusan meter jauhnya, hampir seribu meter jauhnya Kepulan-kepulan-kepulan Darah segar muncrat seperti orang gila Pukulan seperti itu hampir membuat pria itu kehabisan nafas Ini, ini, kekuatan tahap pertengahan bulan mistik Akhirnya, harapan terakhir pria itu lenyap sama sekali Baru saja, dia berharap Raja Shura akan gagal dalam kemajuannya Dan berharap kekuatan Raja Shura akan setara dengannya Namun, pada saat ini, satu gerakan telah membuatnya menyadari betapa kekanak-kanakan pikirannya Harapannya pupus Eksistensi macam apa Raja Shura bersenjata enam itu? Tahap menengah bulan mistik Benar saja, Raja Shura bersenjata enam telah mencapai tahap menengah bulan mistik Pria saat ini bukan lagi tandingan Raja Shura Terlebih lagi, masih ada Wang Chen yang tidak normal di sini Hati manusia hukuman Tuhan langsung jatuh ke dasar lembah Boom! 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 Bumi berguncang, dan ketika manusia hukuman Tuhan dihempaskan ke tanah Raja Shura bersenjata enam sekali lagi bergegas ke depannya Ledakan! Di bawah ekspresi ganas itu, serangan Raja Shura bersenjata enam datang sekali lagi Menghadapi serangan yang kuat ini, murid-murid penghukuman Tuhan yang terluka parah itu berkontraksi dengan hebat Dengan tatapan mata yang tidak menyerah, dia sekali lagi buru-buru memblokir serangan itu Ledakan! Terdengar suara gemuruh lainnya Engah! Darah berceceran, mekar cemerlang Dengan erangan teredam, manusia hukuman Tuhan sekali lagi terlempar seperti bola meriam Manusia hukuman Tuhan yang terluka parah tidak memiliki kemampuan apapun untuk melawan Raja Shura Yang kekuatannya sebanding dengan tahap menengah bulan mistik Lebih penting lagi, dia adalah seorang pembunuh Oleh karena itu, kekuatan tempur langsungnya tidak sebanding dengan prajurit kelas tiga bulan mistik biasa Faktanya, dengan kekuatannya, jika Wang Chen tidak terluka di kediaman setan besar, dia bahkan bisa menghadapinya sendiri Bisa dibayangkan akhir seperti apa yang menantinya saat menghadapi Raja Shura Tidak! Jangan! Wang Chen! Jangan bunuh aku! Jangan! Aku tidak ingin mati! Mengetahui akhir seperti apa yang akan dia hadapi, manusia hukuman Tuhan berteriak ketakutan Ada sedikit getaran dalam suaranya Raja Shura Pada saat ini, aura kematian dan tekanan dari Raja Shura menyebabkan manusia hukuman Dewa Runtuh Berkultifasi ke alam bulan mistik lebih mudah diucapkan daripada dilakukan Bagaimana dia bisa rela jatuh di sini dan mati? Dia mulai memohon belas kasihan Pada saat ini, manusia hukuman Tuhan benar-benar ketakutan dan ketakutan Kekuatan Wang Chen jauh melebihi ekspektasinya Di depan Raja Shura, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan Huff! Bunuh! Mendengar firman Tuhan, ekspresi Wang Chen tidak berubah saat dia mendengus dingin Memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat, yang kuat dihormati, dan pemenangnya adalah Raja Hari ini, jika dia gagal dan memohon belas kasihan, apakah dia akan melepaskannya? Wang Chen memiliki pemahaman menyeluruh tentang jalur seni bela diri Boom 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 Setelah Wang Chen memberi perintah untuk membunuh, serangan Raja Shura menjadi semakin heboh Sosoknya berkedip terus-menerus, berubah menjadi serangkaian bayangan Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata Ledakan tidak berhenti, sepertinya Raja Shura ingin melampiaskan seluruh kemarahannya pada manusia hukuman Tuhan Setiap serangan sangat kuat, setiap serangan sangat mendominasi Untuk sesaat, tubuh manusia hukuman Tuhan terlempar ke udara Dia bahkan tidak sempat mendarat Retak-retak-retak Suara patah tulang terdengar Setelah entah berapa banyak serangan, manusia hukuman Tuhan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan Tubuhnya seperti karung pasir Di depan Raja Shura, dia hanya bisa menerima pukulan Saat ini, dia seperti cacing tulang lunak Semua tulang di tubuhnya patah, dan dia berlumuran darah Jelas sekali bahwa dia menghembuskan nafas lebih banyak daripada menghirupnya Melihat ini, Wang Chen menghela nafas lega Pertempuran telah usai Bunuh dia Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berdiri perlahan dan berkata kepada Raja Shura Star Strike dari sebelumnya telah menghabiskan sedikit energi terakhir di tubuh Wang Chen Hal ini membuat Wang Chen sedikit lemah Namun, dengan bantuan Pil Guiyuan, dia perlahan pulih Saat ini, Wang Chen tidak ingin membuang waktu lagi Dia masih harus berurusan dengan prajurit puncak Star Realm yang terluka parah di luar Apalagi dia tidak tahu kapan Kiao akan kembali Dia harus membunuh pria di depannya dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin Mengaum Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Shura meraung marah Ledakan Suara mendesing Saat berikutnya, Raja Shura mengulurkan tangan dan menangkap pria itu Kemudian, dengan ledakan kekuatan, pria itu terlempar ke tanah di medan Perang Shura Di bawah kekuatan yang luar biasa, seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam tanah medan Perang Shura Dampaknya yang besar menyebabkan medan Perang Shura bergetar Retak-retak-retak Beberapa tulang utuh terakhir di tubuh pria itu juga hancur akibat benturan tersebut Bahkan sebelum dia sempat mengatur nafas, pria itu kehilangan nyawanya dalam sekejap Bahkan sebelum dia meninggal, mata pria itu terbuka lebar Dia memikirkan awal dari pengejaran Wang Chen, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini Dia benar-benar mati, dia meninggal dengan keengganan, dia sebenarnya mati di tangan Wang Chen Ini adalah hasil yang tidak pernah ia duga Bahkan di saat kematiannya, dia masih merasa ini hanyalah mimpi Mimpi buruk Sayangnya, ini hanyalah angan-angannya saja Seorang ahli Mistik Moon Level 3 dibunuh oleh Raja Shura tanpa perlawanan sedikitpun Melihat ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan kaget dan kaget Dari kelihatannya, kekuatan Raja Shura setidaknya sebanding dengan ahli Mistik Moon Level 5 Atau bahkan ahli Mistik Moon Level 6 Seiring dengan peningkatan kekuatan Raja Shura, kekuatan domain Shura juga meningkat pesat Hal ini membuat Wang Chen merasa jauh lebih baik Perintah Seribu Hantu, Panen Jiwa Kemudian, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan Perintah Seribu Hantu dan mengambil jiwa pria itu Jiwa Roh Jahat Bulan Mistik Tingkat 3 bukanlah sumber daya yang kecil Tentu saja Wang Chen tidak akan melewatkannya Terlebih lagi, yang paling dia kurangi saat ini adalah jumlah roh jahat dan roh jahat yang kuat Adapun daging dan darahnya, Wang Chen langsung melemparkannya ke Raja Shura Domain, tarik Setelah melakukan semua ini, Wang Chen dengan cepat menarik domain tersebut Sekali lagi kembali ke kaki gunung, Wang Chen tidak bisa menahan cemberut Dia kabur Melihat sekeliling, tidak ada jejak ahli tingkat bintang puncak yang pernah dia lukai sebelumnya Jelas sekali, ketika Wang Chen menggunakan domain tersebut untuk menjebak ahli tingkat bulan mistik Ahli tingkat bintang telah melarikan diri Lupakan saja, level bintang Apa yang bisa saya lakukan? Melihat sekeliling, tidak ada jejak sosok itu Dan kesadaran ilahinya menempuh jarak 10 ribu meter Wang Chen dengan tegas menghentikan pencariannya Dia hanya seorang pejuang alam bintang Pakar tingkat bintang saat ini bukanlah ancaman bagi Wang Chen Sekarang, hal terpenting adalah kembali ke ruang rahasia untuk menyembuhkan dan menyempurnakan segel surgawi Pergi Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas Dan sekali lagi, dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan Bajingan, piring hidupku rusak Tidak lama setelah Wang Chen pergi, sesosok tubuh dengan cepat berlari dari jauh Muncul di medan perang tempat Wang Chen bertarung Melihat pemandangan yang berantakan itu, pria itu mengerutkan kening dan mengutuk Dia adalah Kiao Setelah menerima sinyal, dia bergegas ke luar kota Sayangnya, sekeras apapun dia berusaha, dia masih terlambat satu langkah Sekarang, tidak hanya Wang Chen yang menghilang Tetapi ahli mistik moon level 3 yang mengejar Wang Chen juga terbunuh Wajah Kiao menjadi garang Bagus, Wang Chen, bagus sekali Kamu melakukannya dengan baik Sambil menggertakkan giginya, Kiao dengan dingin mendengus Kemudian, setelah menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi muram Aku berjanji, aku akan membunuhmu Saya akan Suaranya berubah dari rendah menjadi gila Melihat sekeliling, Kiao meraum dengan gila 1608 Rumah Gua Kolam Renang Saat ini, Wang Chen sekali lagi kembali ke tempat ini Di dalam ruang rahasia, Wang Chen duduk bersila Wajahnya sedikit pucat Cedera internalnya semakin parah Berlari sepanjang jalan telah menyebabkan darahnya mendidih dan luka-lukanya semakin parah Dengan tergesa-gesa duduk bersila, Wang Chen menjadi tenang dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi Prioritas utamanya adalah pulih dari cederanya sesegera mungkin Saat dia mulai berkultivasi, kekuatan bintang yang tak ada habisnya Mulai mengalir ke tubuh Wang Chen Saat kekuatan bintang mengalir ke tubuhnya, tubuh Wang Chen mulai pulih sedikit demi sedikit Setelah seharian penuh, luka Wang Chen akhirnya sembuh Dengan bantuan cairan spiritual, jiwa ilahinya yang rusak juga dipulihkan secara signifikan Setelah sebagian besar lukanya sembuh, Wang Chen berhenti berkultivasi Menghela nafas, dia perlahan membuka matanya Saat ini, wajah Wang Chen tidak lagi pucat Setelah lukanya sembuh, Wang Chen membalik tangannya dan mengeluarkan segel surga yang dia peroleh dari rumah iblis besar dari ruang penyimpanannya Segel surga empat sisi Melihat segel surga hitam kehijauan sederhana di depannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri Pada segel surga, tulisan, segel surga empat sisi, tercetak Kata-katanya berani dan kuat, mengandung kekuatan jalan surga Ini Merasakan aura tertinggi yang agung dan sederhana ini, jantung Wang Chen berdetak kencang Aura ini membuat Wang Chen merasa bingung Ini, jelas bukan aura yang seharusnya dimiliki oleh iblis besar Mungkin ini bukan milik Great Demon Namun, tidak peduli apapun, segel surga ini telah jatuh ke tangan Wang Chen Sayangnya, Raja Kalajengking terluka parah dan sedang dalam masa pemulihan Kalau tidak, ia mungkin mengetahui satu atau dua hal Perbaiki untukku Setelah mengamati sejenak, Wang Chen langsung mulai menyempurnakan segel surga empat sisi ini Di dalam tubuhnya, kekuatan batin sejati melonjak keluar Kekuatan batin sejati yang kejam langsung melilit segel surga dan menutupinya Rosevins Inferno, berangkat Kemudian, sambil mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat melepaskan api Rosevins Hahaha Api yang berkobar menyebar dan menutupi segel surga empat arah Api menyala dan segel surga dimurnikan Suhu di ruang rahasia mulai meningkat dalam sekejap Wang Chen melepaskan semangatnya dan menyerbu segel surgawi Sedikit demi sedikit, dia menanamkan kekuatan rohnya pada segel surgawi Penyempurnaan segel surga ternyata sangat mulus Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jejak spiritual di dalam segel surgawi telah hancur total Mungkin iblis besar ingin menyempurnakan segel surgawi setelah mendapatkannya Sayangnya, dia menemui beberapa kesulitan atau sesuatu yang menghalangi dia untuk menyempurnakannya pada akhirnya Namun, dia telah melenyapkan aura asli di dalam segel surgawi Wang Chen ini telah meletakkan fondasi yang sangat besar Di bawah penyempurnaan api yang murni antara langit dan bumi, api Rosevins Wang Chen telah mengukir jejak spiritual yang dalam ke dalam segel surgawi Setelah 49 hari penuh, Wang Chen akhirnya selesai menyempurnakan segel surgawi Api yang berkobar menghilang, dan segel surgawi sekali lagi muncul di depan Wang Chen Namun, segel surgawi saat ini tidak lagi berwarna hitam kehijauan kusam seperti sebelumnya Sebaliknya, itu samar-samar memancarkan kilau hitam kemerahan dalam warna hitam kehijauan Aliran energi roh membuat segel surgawi seolah memiliki kehidupannya sendiri Segel surga empat sisi, ini sangat kuat Menjaga segel surgawi, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman Setelah sepenuhnya menyempurnakan segel surgawi, Wang Chen dapat merasakan kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalam segel surgawi Ketika segel surgawi diayunkan, langit dan bumi terbelah Setelah segel surgawi ditampilkan, itu pasti akan mencapai tingkat kekuatan seperti itu Memikirkan hal ini, Wang Chen sekali lagi mengembalikan segel surgawi ke ruang penyimpanannya Kemudian, yang muncul di depan Wang Chen adalah kotak kayu kecil sederhana Di dalam ruang rahasia, kotak kayu itu tidak terlalu mencolok Harta macam apa yang terkandung di dalamnya Nak, tunggu Saat Wang Chen hendak membuka kotak kayu itu, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, tiba-tiba melintas di depan matanya Saat berikutnya, Raja Hantu Hitam Putih muncul di depan Wang Chen King Feng berbicara, menghentikan Wang Chen membuka kotak kayu itu Senior King Feng, Senior Qian Yue Melihat keduanya, Wang Chen buru-buru bangkit dan membungkuh Nak, tidak perlu terburu-buru dengan kotak kayu kecil ini Mari kita bicara tentang segel surgawi empat sisi terlebih dahulu Anda beruntung, hargai segel surgawi dari sebelumnya Jika Qian Yue dan saya tidak salah Segel surgawi itu seharusnya menjadi harta spiritual primordial dengan kekuatan tak terbatas Ketika segel surgawi digunakan, segel surgawi empat sisi akan berubah Itu memenuhi syarat untuk menjadi artefak ilahi kehidupanmu Melihat Wang Chen, King Feng sedikit mengernyit dan berkata perlahan Pada saat ini, matanya sangat serius Ketika Wang Chen sedang menyempurnakan segel surgawi, King Feng dan Qian Yue telah muncul Aura kuno yang dipancarkan segel surgawi bahkan membuat ekspresi King Feng dan Qian Yue berubah Sayangnya, keduanya tidak mengetahui asal-muasal segel surgawi Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa segel surgawi mungkin bukan milik dunia iblis Di zaman kuno, itu pasti artefak ilahi di tangan seorang ahli hebat Ini karena segel surgawi sebenarnya mengandung ki primordial Itu adalah produk langit dan bumi, bukan harta karun yang dimurnikan oleh siapapun Harta spiritual primordial seperti itu sangat sulit ditemukan Bahkan di seluruh dunia, bulu itu sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon Artefak kehidupan ilahi Mendengar kata-kata King Feng, Wang Chen menunjukkan sedikit keterkejutan Iya, itu adalah artefak kehidupan ilahi Integrasikan sepenuhnya semangat seseorang ke dalamnya dan hubungkan dengan kehidupannya Jika segel itu ada, maka orang itu ada Jika segelnya rusak, orang tersebut akan mati Segel surgawi ini memenuhi syarat untuk menjadi artefak ilahi kehidupan Anda Jika Anda memperbaikinya, semangat Anda akan sangat stabil dan akan sulit untuk terluka lagi Selain itu, Anda dapat terus menyempurnakan segel surgawi ini Itu akan tumbuh bersama dengan segel surgawi Qian Yue berkata dengan suara rendah Kata-katanya membuat Wang Chen terdiam Artefak kehidupan ilahi Tentu saja, Wang Chen tahu apa yang diwakili oleh artefak kehidupan ilahi Setelah artefak kehidupan ilahi disempurnakan, itu akan terhubung dengan kehidupan seseorang Seperti yang dikatakan Qian Yue, jika artefak kehidupan ilahi dirusak, nyawa seseorang juga akan berakhir Ini adalah pendekatan yang berisiko Di satu sisi, kekuatan serangan artefak kehidupan ilahi pasti akan mencapai tingkat yang mengerikan Itu akan mampu mengeluarkan kekuatan seseorang sepenuhnya dan bahkan mencapai tingkat yang mengejutkan Ini juga merupakan alasan mengapa banyak seniman bela diri menyempurnakan artefak kehidupan ilahi Di sisi lain, hal itu juga sangat berbahaya Persyaratannya juga sangat ketat Tidak semua senjata ilahi dapat memurnikan artefak kehidupan ilahi Misalnya, sangat sulit bagi Wang Chen untuk menemukan keberadaan yang cocok untuk menyempurnakan artefak kehidupan ilahi Dengan kekuatan tingkat bulan mistik, persyaratan artefak kehidupan ilahi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi Terlebih lagi, tujuan Wang Chen jauh dari tingkat bulan mistik Segel surgawi empat sisi Wang Chen terdiam Dia sedang mempertimbangkan pro dan kontra Karena setelah disempurnakan menjadi artefak kehidupan ilahi, ada pro dan kontra Paling tidak, dia akan memiliki kekhawatiran saat menggunakan segel surgawi empat sisi di masa depan Harta karun spiritual purba Lalu, jantung Wang Chen berdetak kencang Harta karun spiritual purba Dia pernah mendengarnya Itu adalah harta surga dan bumi yang lahir dari perpaduan energi kacau dan yin dan yang di awal dunia Itu sangat kuat dan berharga Dia tidak berharap segel surgawi empat sisi menjadi harta karun seperti itu Jadi begitu Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan Harta karun spiritual purba Harta karun seperti itu tidak diragukan lagi adalah yang terbaik untuk menyempurnakan artefak kehidupan ilahi Bahkan jika segel surgawi empat sisi tidak memenuhi syarat untuk menjadi artefak kehidupan ilahi Mungkin tidak ada harta karun yang lebih kuat di dunia ini Sekarang, hanya mata Rosevins atau tatanan surga yang belum dimurnikan yang dapat dibandingkan dengan mata Wang Chen Dalam hal ini, dia akan menyempurnakan segel surgawi empat sisi sebagai artefak kehidupan ilahi miliknya Kebetulan kekuatan segel surgawi empat sisi tidak terbatas dan sangat kuat Itu tidak akan membawa terlalu banyak beban pada jiwa ilahinya Terlebih lagi, setelah disempurnakan, segel surgawi empat sisi pasti akan ditingkatkan di masa depan Tidak perlu terburu-buru untuk saat ini Setelah Anda menangani barang-barang di dalam kotak kayu ini Kita akan berbicara tentang menyempurnakan segel surgawi empat sisi Pada saat ini, Qian Yue berkata dengan makna yang dalam Mendengar kata-kata ini, Wang Chen tidak bisa tidak memusatkan pandangannya pada kotak kayu itu Segel Dengus lembut terdengar di telinganya Yang mengejutkan Wang Chen adalah Qian Yue dan King Feng telah bergerak saat ini Keduanya mencubit segel pada saat yang sama dan memancarkan kekuatan yang kuat yang sepenuhnya menutup ruang rahasia Item ini luar biasa, kita tidak bisa membukanya dengan gegabuh Di bawah tatapan mata Wang Chen yang heran dan terkejut, King Feng berkata dengan tidak tergesa-gesa Matanya tertuju pada kotak kayu kecil di depan Wang Chen, seolah ingin memverifikasi sesuatu Jadi begitu Mendengar kata-kata King Feng, Wang Chen perlahan menjadi tenang Meskipun dia tidak tahu mengapa kedua senior itu menghabiskan begitu banyak energi untuk membuat batas penyegelan Itu juga membuat Wang Chen menyadari pentingnya kotak kayu di depannya Mungkin ini adalah eksistensi yang tidak kalah dengan segel surgawi empat sisi Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat ke kotak kayu itu Kotak kayu itu sederhana dan tanpa hiasan dengan pola yang rumit Namun, bentuk embryo dari suatu formasi terlihat sama-samar Kamu menemukannya, ini adalah formasi Itu disegel dengan emas dan kayu dan disegel dengan formasi Dayan Jika ingin membuka kotak ini, kamu harus menghancurkan formasinya terlebih dahulu Melihat penampilan Wang Chen, King Feng berkata perlahan Ekspresinya menjadi semakin serius Formasi Dayan Mungkin ini pertama kalinya Wang Chen mendengar nama ini Dia tidak bisa menahan keraguannya Formasi Dayan menyegel langit Great Demon yang memiliki kotak kayu ini pastilah sosok yang terkenal di dunia Dia tidak sebanding dengan Great Demon biasa Bahkan mungkin saja Itu adalah yang paling kuat dari 18 iblis besar di bawah komando Dewa Iblis Iblis Besar Langit Yan Kekuatan Iblis Besar Langit Yan tak tertandingi Dikabarkan bahwa dia pernah menjadi salah satu dewa Kemudian jatuh ke dunia iblis dan diusir oleh Dewa Iblis Kemampuan orang ini luar biasa Dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang surga Dari segi formasi, pencapaiannya tidak ada bandingannya Mungkin hanya dia yang bisa menggunakan formasi ini King Feng berkata dengan suara rendah Dia melihat kotak kayu di depannya Matanya perlahan berubah menjadi serius Tampaknya ada jejak fanatisme dan harapan di kedalaman matanya Jika aku tidak salah, itu pasti Iblis Besar Langit Yan Setelah Dewa Sejati dan Dewa Iblis kalah dalam pertempuran 18 iblis besar semuanya tumbang Kemudian, Dewa Iblis dikalahkan dan dunia iblis disegel oleh Dewa Sejati Namun, di zaman kuno, ada rumor bahwa di antara 18 iblis besar Iblis Besar Langit Yan telah menyimpulkan hasil pertempuran dengan bantuan perubahan di langit Oleh karena itu, sebelum pertempuran, dia menipu langit Membalikkan bintang, mengubah nasibnya, dan lolos dari malapetaka takdir Dalam pertarungan antara Dewa dan Iblis, bukan dia yang mati Setelah pertempuran itu, dikatakan bahwa dia memasuki dunia iblis dan menghilang Terlebih lagi, kegunaan terbesar dari formasi Dayan adalah untuk menipu langit dan menutupi mata langit Selain setan besar langit Yan, tidak ada yang bisa menggunakan formasi ini Barang-barang yang disimpan di dalam kotak kayu ini sungguh menakutkan dan di luar imajinasi orang biasa Kalau tidak, tidak perlu menipu langit dan menggunakan formasi seperti itu untuk menyegelnya Kian Yue menambahkan 1609 Apakah itu setan tumpahan langit atau bukan? Benda di dalam kotak kayu ini pasti akan menghancurkan bumi Kian Yue berkata setelah hening beberapa saat Setelah jeda, dia menambahkan Jadi, kita perlu memasang penghalang untuk mencegah auranya bocor King Feng dan aku mungkin tidak bisa sepenuhnya menyegel aura di dalam bahkan jika kita bergabung Semoga saja ruang biog mistik dan kolam di atasnya dapat membantu menghalangi sebagian aura Ekspresi Kian Yue menjadi lebih serius Kemunculan formasi Dayan membuatnya khawatir Bagaimana sesuatu yang disegel oleh formasi Dayan bisa menjadi sederhana Jika itu benar-benar benda yang menghancurkan bumi, Kian Yue dan King Feng tidak akan bisa menyegel auranya sepenuhnya Inilah yang dikhawatirkan oleh Kian Yue Ini seharusnya tidak menjadi masalah Ruang mistik Jade memiliki kemampuan untuk membocorkan aura rumah Dengan penghalang kita dan kolam di atas, meskipun auranya bocor, itu tidak akan terlalu kuat Apalagi tempat ini berada di dalam hutan lebat, sehingga akan sangat sulit dideteksi oleh orang awam King Feng menghibur Kian Yue, serahkan formasi itu padaku Saat kita membuka segelnya, saya akan menyiapkan 36 formasi kecil untuk membantu menyegel aura King Feng melanjutkan setelah hening beberapa saat Itu bagus Wang Chen, apakah kamu punya batu giyok? King Feng memiliki pemahaman mendalam tentang formasi Bahkan saat itu, dia adalah master formasi teratas di benua Tian Suan Dengan dia menyiapkan 36 formasi, itu seharusnya tidak menjadi masalah Suan Yue berkata pada Wang Chen Kata-katanya membuat jantung Wang Chen berdetak kencang Cara dia memandang King Feng telah sedikit berubah Dia tidak menyangka King Feng memiliki pemahaman mendalam tentang formasi Dia sebenarnya adalah master formasi Itu adalah sesuatu yang mengejutkan Wang Chen Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan beberapa batu giyok dari ruang penyimpanannya Dan menyerahkannya kepada King Feng Yah, ini cukup Dia mengambil batu giyok itu dan berkata dengan tenang Mari kita mulai Kian Yue bertanya pada King Feng setelah batu giyok disiapkan Melihat mereka berdua, Wang Chen juga merasa sedikit gugup di hatinya Melihat kotak kayu kecil di hadapannya Hati Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi yang tak terbatas Apa yang membuat pembangkit tenaga listrik seperti Kian Yue begitu khawatir? Baiklah, nak, jangan buang waktu lagi Kian Yue dan aku akan membantumu menghancurkan formasi dayan ini Saat Wang Chen sedang melihat kotak kayu di depannya dan melamun King Feng mengingatkan Wang Chen Setelah beberapa saat, King Feng, Kian Yue, dan Wang Chen duduk mengelilingi kotak kayu kecil itu Formasi dayan berfokus pada penyegelan aura dan energi Kalau begitu, tidak sulit untuk menghancurkannya Yang perlu kita lakukan adalah memblokir aliran aura dan energi Sebanyak mungkin saat kita menghancurkan formasi Anda dan Kian Yue akan memasang penghalang Saya akan membuka lapisan pertama formasi dayan Dan kalian berdua akan menyiapkan lapisan kedua Formasi dayan memiliki 108 lapisan Jadi Anda dan Kian Yue akan menyiapkan 108 lapisan penghalang Adapun masa depan, saya secara alami akan mengatur 36 formasi King Feng mengingatkan Kian Yue dan Wang Chen Meskipun mereka telah membentuk formasi roh Mereka masih harus menyegel aura mereka sesegera mungkin Meskipun formasi dayan sangat rumit dan muskil Namun itu bukanlah formasi yang sederhana Namun, di hadapan King Feng dan Suan Yue Dua kekuatan super abad pertengahan Hal itu bukan tidak mungkin King Feng, khususnya, memiliki pemahaman menyeluruh tentang formasi Setelah sekitar 2 jam King Feng akhirnya menemukan pintu masuk Saya akan mengaktifkan formasi Menarik nafas dalam-dalam King Feng berkata kepada Wang Chen dan Kian Yue Dengan suara yang dalam Begitu dia selesai berbicara Dia dengan cepat mencubit segel di tangannya Di dalam jiwanya, aura kuat keluar Hua 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 Aura yang kuat terlihat dengan mata telanjang Dan bahkan Wang Chen pun terkejut Merusak Saat gelombang energi melonjak ke dalam formasi aray dayan Rune mulai terdistorsi Peti kayu kuno itu mulai memancarkan lapisan cahaya putih pada saat ini Akhirnya, setelah lingkaran cahaya menyala King Feng mendengus pelan Dia mencubit segel lain di tangannya Dan dengan cepat mencetaknya ke peti kayu Hua Rune yang berkelap-kelip dengan pancaran cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menjadi buram karena energi angin sejuk, hingga menghilang Segel Begitu Rune itu menghilang, Kian Yue mulai bertindak Dia dengan cepat menyegelnya dengan lapisan pesona Hanya setelah formasi roh di segel, Wang Chen kembali sadar Dia tidak bisa menahan rasa malu ketika dia melihat ke arah Kian Yue Ini karena dia benar-benar lupa apa yang diperintahkan King Feng kepadanya Perhatikan, jangan terganggu Kian Yue mengingatkan Wang Chen dengan senyuman tipis saat dia merasakan kesalahannya Kian Yue tidak berkata apa-apa lagi dan memusatkan perhatiannya pada peti kayu itu lagi Pada saat ini, King Feng mulai menghapus Rune kedua Kecepatan dia mencubit segel di tangannya menjadi semakin cepat, dan aliran energi menjadi semakin mendominasi King Feng menunjukkan kemampuannya secara ekstrim Hua 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 Seiring dengan lonjakan energi, lapisan Rune dihilangkan satu per satu Setelah seharian penuh, 54 Rune dihapus dengan kerja sama mereka bertiga Setelah 100 segel formasi Dayan dilepas, formasi Dayan akan kehilangan efeknya dan aura benda yang tersembunyi di dalamnya pasti akan meletus Perhatikan lapisan terakhir pembentukan roh Setelah Rune menghilang, saya akan segera mulai mengatur formasi King Feng memandang Qian Yue dan Wang Chen dengan ekspresi yang sangat tegas Setelah menghabiskan hampir 4 hari, formasi Dayan akhirnya akan dihilangkan Namun, suasana hati King Feng menjadi semakin berat saat ini Dengan dihilangkannya Rune dan melemahnya formasi Dayan, King Feng bisa merasakan betapa menakutkannya benda yang ada di peti kayu itu Meskipun disegel oleh lebih dari 100 batas dan sisa kekuatan formasi Dayan, aura itu masih keluar tanpa rasa takut Jika King Feng dan Qian Yue tidak mengatur formasi roh, aura itu pasti sudah keluar dari kamar Giyok Misterius, bukan? King Feng, yang bersentuhan langsung dengan aura itu, tidak akan mampu bertahan jika bukan karena bantuan cairan spiritual Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengonsumsi dua botol cairan spiritual dari Wang Chen Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah Rune terakhir dihapus King Feng menarik nafas dalam-dalam, menahan nafas, dan memandang Qian Yue dan Wang Chen Setelah menganggukkan kepalanya, dia melancarkan serangan terakhir Hua 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 Kekuatan jiwa tak berujung diekstraksi dari tubuhnya dan tanda di tangannya dibentuk satu per satu Kecepatannya sangat cepat hingga menyilaukan Qian Yue dan Wang Chen sudah menahan nafas saat melihat tindakan King Feng Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras karena takut mengganggu Rune King Feng Rune terakhir akan segera dihapus dan formasi dayan akan segera menghilang Hal menggemparkan seperti apa yang akan muncul di hadapan mereka Butir-butir keringat secara bertahap muncul di dahi Wang Chen saat ini Detak jantungnya seakan berhenti dan darahnya seakan membeku Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen dan Qian Yue dengan cepat bergandengan tangan untuk menyiapkan formasi roh terakhir Pembentukan semangat ini akan menjadi sangat penting Merusak Di bawah pengawasan Wang Chen dan Qian Yue, saat mereka menunggu dan bersiap Rune terakhir akhirnya retak Ledakan Dengan hilangnya Rune terakhir, formasi arai dayan kehilangan efeknya sepenuhnya Setelah formasi dayan kehilangan efeknya, suara gemuruh yang tampaknya besar meletus Seluruh kamar giok misterius tampak bergetar Aura yang kuat itu begitu kuat sehingga sepertinya akan membuat Wang Chen, Qian Yue, dan King Feng terbang Aura itu sederhana dan mendominasi Seolah-olah ia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan seolah-olah ia telah membalikkan alam semesta Aura ini, yang telah disegel selama bertahun-tahun, akhirnya menemukan jalan keluarnya Seolah-olah ia mengumumkan kembalinya dan kekuatannya 1610 Segel Adegan ini menyebabkan ekspresi Wang Chen dan Qian Yue berubah drastis Setelah formasi dayan menghilang, aura yang keluar begitu kuat hingga membuat mereka gemetar Keduanya buru-buru mengembunkan segel terakhir ke arah peti kayu Ledakan Namun, saat segel itu mendarat, seluruh kotak kayu itu bergetar hebat dan berjuang sekuat tenaga Segel terakhir selalu sulit untuk mendarat Bahkan ratusan segel yang telah dipasang sebelumnya tampaknya berada di ambang kehancuran di bawah aura kuat ini Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen dan Qian Yue menjadi sangat jelek Kekuatan tiga yang murni, dengan saya sebagai pemandu, bintang-bintang di langit dan bumi, memutar balikan ruang dan waktu Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, Qian Yue melepaskan kekuatannya Dengan teriakan lembut, Qian Yue dengan cepat membentuk segel di tangannya Kekuatan jiwa yang menakutkan meledak Dengan kekuatan jiwa yang murni Qian Yue, kekuatan yang meletus pada saat ini sangatlah menakutkan Akhirnya, dengan ledakan kekuatan ini dan kerja sama Wang Chen Qian Yue membimbing energi spiritual langit dan bumi, energi iblis, dan bahkan kekuatan bintang-bintang Dengan kombinasi ketiga kekuatan ini, aura kekerasan secara bertahap menjadi stabil Kemudian, dengan bantuan Wang Chen, keduanya menyegel sisa aura terakhir di kotak kayu itu Akhirnya, penghalang terakhir dipasang Wuss! Angin menderu-deru Meski segel terakhir berhasil dipasang, namun tetap tidak mampu menghentikan aura kuat yang terpancar dari kotak kayu tersebut Seluruh kotak kayu itu masih bergetar dan meronta, seolah ingin menghancurkan 108 segel sepenuhnya dan segera keluar dari kotak kayu itu Seluruh kamar rahasia Giyok Misterius dipenuhi dengan angin menderu dan aura yang mengesankan Dia kemudian memandang King Feng Pada saat ini, jiwanya sekali lagi menjadi sedikit ilusi Namun, dia tetap bertahan Saat segel terakhir Wang Chen dan Qian Yue mendarat, dia juga mulai bergerak cepat Satu demi satu, formasi susunan misterius dan mendalam lahir di tangannya 36 Formasi Setiap formasi yang lahir menghasilkan lapisan batas penyegelan yang kuat Batas formasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan batas penyegelan Wang Chen dan Qian Yue Satu dua Akhirnya, setelah semua 36 Formasi berada di tempatnya, auranya disolasi sepenuhnya di kamar Giyok Misterius dan disegel di dalam 36 Formasi Bahkan jika beberapa aura keluar dengan paksa, mereka segera disegel oleh kamar Giyok Misterius dan penghalang besar di luar Suara mendesing Hanya pada saat inilah semua orang menghela nafas lega Qian Yue dan Qing Feng duduk dengan lemah di tanah Gurul berdeguk Begitu cairan spiritual memasuki mulut mereka, keduanya dengan cepat mengaktifkan kekuatan jiwa mereka untuk pulih Setengah hari kemudian, dengan bantuan cairan spiritual, Qing Feng dan Qian Yue sedikit banyak telah pulih Setelah kotaknya dibuka, auranya akan benar-benar meletuskan Kita harus memandu 108 segel kecil untuk menyatu dengan peti kayu saat peti itu dibuka dan menutup pintu keluar Qing Feng mengingatkan Qian Yue dan Wang Chen Saat ini, momen paling krusial adalah membuka kotak kayu tersebut Ya, kamu dan aku akan bekerja sama untuk mengubah segelnya Qian Yue mengangguk Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua sekali lagi mengalihkan perhatian mereka ke kotak kayu itu Nak, buka Setelah beberapa persiapan, Qing Feng berkata kepada Wang Chen Akhirnya, pada saat ini, dengan upaya gabungan dari Qian Yue, Qing Feng, dan Wang Chen Setelah lima hari persiapan, kotak kayu itu akhirnya akan dibuka Melihat Qing Feng dan Ming Yue sudah siap, Wang Chen mengumpulkan ki asli di tangannya dan perlahan membuka kotak kayu itu Saat Wang Chen mengambil tindakan, Qing Feng dan Ming Yue menggunakan kekuatan tertinggi mereka untuk mengubah 108 batas yang telah mereka buat sebelumnya KKK Suara yang tajam dan kuno terdengar Kotak kayu itu akhirnya mulai terbuka perlahan Ledakan Di saat berikutnya, aura itu akhirnya meletus tanpa gangguan apapun Gemuruh Kamar Giyok Misterius bergetar hebat Auranya seperti seekor naga yang kembali ke laut, bersemangat dan tidak terkendali 36 formasi adalah yang pertama terkena dampaknya, bergetar hebat Angin menderu-deru dan ombak menghanyutkan pasir Untuk sesaat, kamar Giyok Misterius sepertinya telah jatuh ke ujung dunia Ini menjadi sangat berbahaya Segel Pada saat ini, Qing Feng dan Qian Yue buru-buru mengubah lapisan segel dan bergerak menuju bukaan kotak kayu Perlawanan yang sengit, penyegelan yang sulit, aura yang menakutkan Setelah sehari, Wang Chen, Qing Feng, dan Qian Yue akhirnya menyelesaikan transformasi segel dan membuka kotak kayu itu Desis Saat kotak kayu dibuka, ekspresi Qian Yue dan Qing Feng berubah drastis Seolah-olah mereka melihat hantu Seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang gila dan fanatik Ini Pada saat ini, ketika Wang Chen melihat apa yang ada di dalam kotak kayu itu, dia juga tercengang Matanya melebar dan wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keheranan Apa yang ada di dalam kotak kayu itu bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah gas Benar, itu adalah gas Gas ini seperti naga yang berenang, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri Saat ini, gas ini sedang mengamuk, mencoba menembus lapisan segel dan belenggu Di dalam gas, ada partikel putih seukuran kabut-berkabut Itu seindah mutiara, cerah dan halus Benda apa ini? Wang Chen belum pernah melihatnya, apalagi mendengarnya Setelah beberapa saat, King Feng menarik nafas dalam-dalam dan kembali tenang Dia bergumam tanpa sadar, ini sebenarnya benda ini Bagaimana mungkin, benda ini muncul? Qian Yue juga memasang ekspresi aneh saat dia berkata dengan tidak percaya Benda apa ini? Wang Chen melihat ekspresi linglung mereka dan tidak bisa tidak bertanya Siapa King Feng dan Qian Yue? Mereka adalah ahli super di abad pertengahan Pakar matahari murni Selain itu, dia bukan ahli alam matahari murni biasa Mereka dapat dianggap sebagai pakar matahari murni terbaik di abad pertengahan Para ahli matahari murni yang bergabung dalam pengepungan melawan patu acara free Bisa dikatakan sebagai kelompok orang terkuat di benua langit yang mendalam Kekuatan keduanya bisa dibayangkan Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka masih linglung saat melihat benda ini Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasa bingung dan kaget? Kekacauan utama Akhirnya, di bawah pertanyaan Wang Chen, King Feng membuka mulutnya Ada sedikit nada pahit dalam suaranya Seolah-olah mengucapkan kata-kata ini menghabiskan banyak tenaganya Kekacauan utama Kata ini seperti sambaran petir yang menyambar hati Wang Chen Kekacauan utama Apakah ini kekacauan primal? Apa itu kekacauan primal? Kamu mungkin tahu tentang Dewa Sejati Karena tubuhmu mengandung garis keturunan Dewa Sejati Qian Yue menatap tajam ke arah Wang Chen yang kebingungan dan berkata dengan penuh arti Di zaman kuno, Dewa Sejati muncul Di dunia ini, Dewa Sejati berkuasa Dewa Sejati menciptakan energi Yin dan Yang, kekacauan primal Kemudian, energi Yin dan Yang serta primal chaos membentuk dunia ini Energi Yin dan Yang, dua ekstrim Yin dan Yang Kekuatan primal chaos berubah menjadi ribuan energi spiritual, energi iblis, energi vitalitas Kekuatan primal chaos adalah kekuatan asli dunia ini Itu juga, kekuatan Dewa Sejati Qian Yue berkata dengan suara rendah Desis Kata-kata ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin Kekuatan primal chaos, kekuatan Dewa Sejati Ini, bagaimana mungkin? Mungkinkah? Kekuatan Dewa Sejati tersegel di dalam kotak kayu kecil di depannya N. Kekuatan Dewa Sejati Inilah kekuatan sebenarnya dari Dewa Sejati, primal chaos Ini bukan kekuatan biasa dari primal chaos Primal chaos telah lama menjadi kekuatan primal chaos Untuk menjadi dewa, seseorang harus mengembangkan kekuatan primal chaos Dan primal chaos adalah kesempatan dan landasan untuk menjadi dewa sejati Kekuatan ini adalah primal chaos Adapun mutiara itu, itu adalah Beni dari kekacauan primal King Feng juga menjelaskan dengan suara rendah Wang Chen semakin tercengang setelah mendengar kata-kata itu Inilah kekuatan Tuhan yang sejati Mungkinkah? Setelah Dewa Sejati mati, iblis tumpahan langit menyempurnakannya Dan mengekstraksi kekuatan benih kekacauan primal dan kekacauan primal Wajah Wang Chen penuh rasa tidak percaya Namun, ini bukanlah benih primal chaos yang sebenarnya Benih primal chaos dari Dewa Sejati tidak akan terlalu lemah Benda ini seharusnya adalah kekuatan benih kekacauan primal Dewa Langit Ada 10 Dewa Langit Agung di bawah Dewa Sejati Selain Tianyan, yang mengkhianati dan menjadi iblis Ada 9 Dewa Langit yang agung Mungkin benih primal chaos ini milik salah satu Dewa Langit Tianyue berkata dengan suara rendah Begitu kata-kata ini keluar, ruang rahasia menjadi sunyi Benih primal chaos dari Dewa Langit Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjadi Dewa Sejati Siapa yang mengira akan ada harta karun yang tersembunyi di dalam peti kayu itu? Kalau begitu barang ini Wang Chen bertanya pada mereka berdua Kamu memiliki garis keturunan Dewa Sejati Item ini dapat membantumu masuk ke jajaran Dewa Langit tanpa hambatan apapun King Feng berkata perlahan, namun, sedikit fanatisme muncul di matanya Dengan kekuatan tingkat matahari murninya, jika dia memiliki benih kekacauan primal ini Bukankah hanya masalah waktu sebelum dia mengambil langkah itu dan memasuki jajaran Dewa Langit? Apalagi tidak akan ada masalah sama sekali Sayangnya, barang ini sekarang menjadi milik Wang Chen Menghadapi godaan seperti itu, bahkan King Feng tidak bisa tetap tenang Dia benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh dan merampok Pada akhirnya, dia mengendalikan dirinya dan memandang Wang Chen Perbaiki benih primal chaos ini ke dalam dantianmu Anda sudah memiliki energi kekacauan primal dunia kecil Jika benih ini tumbuh di dantian Anda Kekuatan batin sejati di tubuh Anda secara bertahap akan berubah menjadi energi primal chaos Dengan cara ini, kekuatan Anda tidak hanya akan meningkat pesat Tetapi Anda juga akan memiliki cara untuk memasuki matahari murni, Dewa Langit, atau bahkan Dewa Sejati Pintu itu akan terbuka untukmu King Feng memandang Wang Chen dan berkata dengan suara rendah Namun, ada sedikit rasa iri di matanya yang tidak bisa disembunyikan Kita harus tahu bahwa langkah menjadi Dewa Langit ini telah menjebak banyak ahli hingga mati Di zaman kuno, di abad pertengahan, ada berapa banyak ahli tingkat matahari murni Namun, berapa banyak orang yang bisa mengambil langkah itu dan memasuki wilayah Dewa Langit atau bahkan Dewa Sejati Tidak ada, hampir tidak ada Terima kasih telah menonton!